9 Star Hegemon Body Arts Season 58 Bab 571 Suara ini terdengar di telinga semua orang, terdengar seperti burung dan denting lonceng. Hanya mendengar suara itu bisa membuat seseorang merasa seperti melayang di awan. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat bahwa di beberapa titik yang tidak diketahui, panggung besar telah muncul di depan ola. Ada sitar di atas panggung, dan di atasnya ada sitar yang sederhana dan tanpa hiasan. Seorang wanita dengan kerudung putih dan jubah putih sedang duduk di samping sitar. Dia tampak seperti bunga teratai yang mekar keluar dari air, tidak tersentuh oleh debu dunia fana. Suara itu datang darinya. Kalian semua sangat beruntung, kakak perempuan Ziyan adalah ahli top bangunan intoksikasi abadi dalam musik dao. Bahkan kami biasanya tidak mendapat kesempatan untuk mendengarkan permainannya, kata Yutong. Saat Ziyan muncul, pupil Yin Wuxiang menyusut. Dia merasakan aura aneh dari tubuhnya. Dia dan Yin King menemukan tempat duduk, untuk sementara mengesampingkan dendam mereka dengan Long Chen. Matahari dan bulan tidak utuh, langit dan bumi tidak sempurna. Apa gunanya berjuang bola balik? Saya akan sangat berani memainkan lagu untuk semua orang. Saya harap semua orang dapat merenungkannya dengan baik. Petik 2 Ziyan perlahan-lahan mengulurkan tangannya, mengusap dengan lembut sitar. Dentingan, Long Chen merasakan jantungnya sendiri sedikit melonjak seiring dengan suara sitar itu. Tiga nada lagi terdengar. Long Chen tiba-tiba merasa seolah-olah dia ditarik ke dalam musik yang indah itu. Kontrol yang menakutkan. Satu nada dari sitarnya dapat memeriksa denyut nadi seseorang, dan dari situ, dia menyesuaikan ritme untuk menarik anda masuk. Wanita ini jauh lebih hebat dari Yutong. Petik 2 Saat Ziyan memainkan sitarnya, bahkan Long Chen, yang tidak tahu sedikitpun tentang musik, merasa sangat nyaman. Ini adalah jenis meditasi musik yang menyenangkan hati. Saat musik dimainkan, Long Chen melihat pemandangan di hadapannya, pegunungan menyebar ke kejauhan, air sebening kristal mengalir ke sana kemari, burung berkicau di pepohonan. Pemandangan indah itu adalah sesuatu yang tidak tega dihancurkan seseorang. Dalam adegan ini, Long Chen merasakan kesenangan dan kedamaian yang langka di dalam dirinya. Pada saat itu, dia melupakan semua kekesalannya, semua amarahnya. Dia membenamkan dirinya di dunia ini. Damai, hangat, tidak sedikit perjuangan. Semuanya tenang dan harmonis, nyaman dan alami. Itu adalah negeri ajaib tanpa perjuangan duniawi. Long Chen membenamkan dirinya dalam lapangan hijau, menikmati perasaan itu. Tiba-tiba, burung-burung itu terbang dengan panik. Magical Beast yang ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyerbu ke arah Long Chen. Melihat binatang ajaib itu, Long Chen tidak merasakan kepanikan sedikitpun. Dia membiarkan mereka melewati sisinya. Dia tahu ini semua hanyalah ilusi, hanya alam artistik yang ditunjukkan oleh wanita berjubah putih ini padanya. Begitu Magical Beast itu bergegas melewati sisinya, pemandangannya berubah lagi. Magical Beast itu muncul di kota manusia, menyerang orang-orang dengan ganas. Tentara kota itu bertahan sebaik mungkin, tapi Magical Beast ini terlalu ganas. Darah dan daging berterbangan di udara. Ceritan dan ratapan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya datang dari kota. Long Chen berdiri di tembok kota, menyaksikan pemandangan berdarah ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, adegan ini secara bertahap mulai berubah menjadi ibu kota Phoenix Cry. Long Chen bahkan melihat sosok Sifeng, Yu yang gemuk, dan Soho. Mereka mengacungkan senjata mereka. Bahkan di hadapan Magical Beast ini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan, mereka masih bertarung. Meski tahu ini semua palsu, aku masih tidak bisa memaksa diriku untuk hanya melihat kalian semua mati di depanku. Petik 2 Long Chen mengeluarkan pedang. Dengan satu tebasan, Magical Beast itu semua terbunuh dan menghilang. Chen Er, kamu sudah kembali. Syukurlah. Kalau tidak, ibu kota tidak akan bisa bertahan. Long Tian Xiao memandang Long Chen dengan kepuasan. Melihat sosok-sosok ini di hadapannya, Long Chen merasakan semburan kehangatan dalam dirinya. Setelah berpisah begitu lama, dia tidak tahu bagaimana keadaan ayah dan ibunya sekarang. Chen Er, kamu di mana? Apakah kamu masih hidup ibu dan ayah merindukanmu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Long Chen. Cukup, berhenti sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Petik 2 Long Chen dengan dingin berteriak dan mengepalkan tinju ke depan. Ruang di sekitarnya pecah, dan seluruh pemandangan menghilang. Dentingan. Suara aneh terdengar, dan musik sitar terhenti tiba-tiba. Baru sekarang semua orang bangun. Beberapa orang sangat terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka merasa seolah-olah sedang bermimpi. Tetapi dalam mimpi itu, mereka telah melihat banyak hal, hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Mereka buru-buru melihat kesian. Mereka melihatnya tidak bergerak, tangannya memegang tali sitar yang putus. Keterampilan saya masih belum cukup halus. Saya telah membuat semua orang tertawa, dia meminta maaf. Terima kasih banyak atas bantuan yang luar biasa ini. Rasanya seperti saya telah menjalani hidup saya lagi, dan saya mendapat banyak manfaat. Saya benar-benar bersyukur tanpa akhir. Beberapa orang berdiri untuk berterima kasih padanya. Long Chen tidak tahu apa yang mereka lihat, tetapi sepertinya mereka telah memahami banyak hal. Setiap orang terlalu sopan. Saat ini, saya merasa agak tidak enak badan, jadi saya akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di balik panggung kecapi. Ketika wanita itu kembali ke kamar pribadi, sebelum Master Pavilion dapat mengatakan sepatah kata pun, dia batuk seteguk darah. Ziyan, teriak Master Pavilion. Kerudung Ziyan jatuh dari wajahnya, memperlihatkan kulitnya yang sangat indah. Dia memiliki alis yang indah, hidung Jasper, bibir ceri, dan wajah yang seperti batu giyok halus. Namun, wajahnya sekarang sedikit pucat. Tuan Pavilion, saya baik-baik saja. Saya hanya mengalami sedikit serangan balik, jelas Ziyan. Serangan balik? Iya. Ketika saya memainkan lagu reinkarnasi hati, semua orang memasuki alam reinkarnasi itu. Hanya Long Chen yang tinggal di tepi sepanjang waktu, tidak mau masuk. Saya memfokuskan energi musik spiritual saya padanya, tetapi saya tidak berharap hatinya menjadi begitu tegas. Ketika saya mencoba menariknya ke dalam reinkarnasi, tampaknya telah menyentuh sesuatu yang sangat menyakitinya. Dia benar-benar melarikan diri secara paksa dari alam saya, dan tertangkap basah, pikiran saya menerima kejutan berat. Ukulan balasan juga memutuskan salah satu senar saya. Ziyan masih kaget. Apakah kamu melihat rahasianya? Tanya Master Pavilion. Tidak, saya tidak sengaja mencoba mengorek. Saya hanya ingin menarik dia ke dalam reinkarnasi, membiarkan dia menghidupkan kembali hidupnya. Tapi dia baru saja mulai memasuki dunia itu ketika dia melarikan diri secara paksa. Sepertinya hatinya menyembunyikan banyak hal yang dia tidak ingin orang lain ketahui, kata Ziyan. Meskipun dia tidak sengaja membongkar, dia masih bisa merasakan bahwa pada saat itu, dia telah menyentuh sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Longchen. Saat memainkan lagu itu, dia telah menghubungkan pikirannya dengan pikiran Longchen. Perubahan emosi Longchen adalah sesuatu yang dia alami dengan jelas. Longchen ini adalah orang yang berbahaya. Ziyan, kau harus menjauh darinya sebisa mungkin untuk menghindari pengaruh dao hatimu, desah Master Pavilion. Tuan Pavilion, apakah Anda masih ingat apa yang dikatakan Tuan saya ketika dia menceritakan peruntungan saya? Dia bilang aku akan bertemu bintang iblis dalam hidupku, dan itu akan mengubah seluruh takdirku. Satu pikiran mungkin mengubah saya menjadi dewa, dan pikiran lain mungkin mengubah saya menjadi iblis. Itu semua sudah ditakdirkan. Ziyan melihat gambar di dinding. Jadi maksudmu? Saya tidak yakin. Tetapi ketika saya menyentuh hati batin Longchen sekarang, alam mental saya juga menjadi kacau, dan saya tidak dapat mempertahankan hati yang damai. Saya dengan getir memfokuskan kultifasi saya pada alam mental saya, dan bahkan guru saya berkata bahwa alam mental saya adalah sesuatu yang jarang terlihat. Namun, hanya dengan satu interaksi singkat dengan Longchen, alam mental saya hancur. Sungguh sulit dipercaya, kata Ziyan. Mungkinkah Anda membuat kesalahan? Bagaimana Longchen bisa menjadi bintang iblis Anda? Jangan menipu diri sendiri, kata Master Pavilion. Basis kultifasi guru telah mencapai penggabungan surga. Musik daunnya dapat mengintip ke dalam tau surgawi, dan dengan persepsinya yang mencakup segalanya, dia jarang membuat kesalahan. Namun, apakah bintang iblis saya adalah Longchen tidak diketahui untuk saat ini? Saya harus menunggu dan melihat, kata Ziyan. Bagaimana kalau aku pergi membunuh Longchen? Maka itu tidak akan mempengaruhi Anda. Master Pavilion mengatupkan giginya. Kamu tidak bisa. Anda tahu bahwa jika Longchen benar-benar bintang iblis saya, membunuhnya akan menimbulkan karma. Anda akan dikirim ke hukuman kekal. Ziyan menggelengkan kepalanya. Ziyan, kamu adalah seorang jenius yang tiada taraf. Aku tidak tahan melihat dia menghancurkanmu. Pengorbanan kecil ini tidak sia-sia, kata Master Pavilion dengan mantap. Terima kasih atas pemikirannya, tapi masalah ini harus saya tangani. Ketika Tuhan mengatakan satu pikiran dapat mengubah saya menjadi dewa, dan satu pikiran dapat mengubah saya menjadi iblis, maksudnya bahwa pilihan ada di tangan saya sendiri. Jika aku membunuh bintang iblisku, aku akan menjadi dewa. Jika saya tidak bisa membunuh bintang iblis saya, saya akan tenggelam bersama bintang iblis saya ke jalur iblis. Bagaimanapun, inisiatif ada di tangan saya. Saat ini, masih belum diketahui apakah Longchen adalah bintang iblis saya. Saya tidak bisa bertindak gegabuh. Setelah saya dapat mengkonfirmasinya, saya secara pribadi akan membunuhnya dan melanjutkan kultivasi musik dao saya. Maka masa depanku akan menjadi jalan yang tidak terhalang. Petik 2 Master Pavilion melihat dari Ziyan ke gambar Longchen yang terpantul di dinding. Jejak kegelisahan muncul di matanya, tetapi dia hanya bisa menonton. Ini adalah takdir Ziyan sendiri. Begitu Ziyan pergi, Longchen merasakan emosi aneh muncul di hatinya. Itu sangat aneh, dan dia tidak tahu apa emosi itu. Sudah larut. Terima kasih banyak, rindu Yutong atas keramahan Anda yang hangat. Kami akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Longchen merasa sudah waktunya, dan dia sudah berdiri untuk pergi. Itu mengejutkan Yutong dan yang lainnya. Sepertinya ini pertama kalinya ada yang berinisiatif mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Bagi yang lain, mengucapkan kalimat tambahan kepada mereka sangatlah berharga. Hanya Longchen yang tidak merasa segan untuk meninggalkan tempat ini. Namun, Yutong tidak menunjukkannya. Dia dengan murah hati berkata, Anda dipersilakan untuk berkunjung lagi. Petik 2 Hei hei, aku tidak terlalu tahu bagaimana berbicara dengan baik. Hari ini, kata-kataku agak bertentangan. Kuharap nona Yutong akan memaafkanku. Saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Longchen menangkupkan tinjunya ke Yutong. Lagi pula, melepaskan amarahnya padanya sudah terlalu berlebihan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Longchen mulai berjalan menuju pintu keluar. Ketika dia berjalan melewati meja Yin Wushang, Yin Wushang tiba-tiba berkata, Longchen, nikmati saat-saat terakhirmu dengan baik. Petik 2 Longchen bahkan tidak meliriknya, dia juga tidak melambat. Dia dengan ringan berkata, Jika kamu ingin mati, kamu bisa datang menemukan saya kapan saja. Saya akan dengan cepat, nyaman, dan tanpa rasa sakit mengirim Anda ke dunia lain. Petik 2 Yin Wushang segera merasa seperti telah ditampar wajahnya. Niat membunuh meletus darinya, tapi dia masih bertahan. Itu Yin Wushang, kan? Monian tiba-tiba berhenti di sisi Yin Wushang. Apa itu? Ah, tidak. Saya hanya ingin mengatakan, Jika Anda ingin mati, Anda dapat menemukannya kapan saja. Dia akan dengan cepat, nyaman, dan tanpa rasa sakit mengirim Anda ke dunia lain. Saya hanya takut Anda tidak mendengarnya, Jadi saya membantu mengulanginya untuk Anda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2 Monian mengikuti Longchen pergi. Musue dan yang lainnya buru-buru mengikuti, meninggalkan Yin Wushang berwajah hitam. Hei hei, Longchen, aku merasa kamu benar-benar memiliki bakat dalam hal membuat orang kesal. Setelah mereka keluar dari Immortal Intoxication Building, Monian menepuk bahu Longchen dan memberinya acungan jempol. Longchen hendak mengatakan bahwa dia terlalu memuji dia ketika sosok yang akrab tiba-tiba muncul di kejauhan. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba mendorongnya, dan Longchen tanpa sadar terbang ke arah orang itu. Bab 572 Monian, sepertinya kamu tidak ingin terus hidup. Sosok itu adalah tunangan Monian, Liu Zonying. Pada saat ini, Monian telah menggunakan gaya jitu, mendorong Longchen ke depan dan kemudian melarikan diri. Hei, kakak ipar, jangan pukul aku. Aku bukan Monian, Longchen buru-buru berteriak. Pada saat yang sama, dia memberi Monian kutukan kejam di dalam. Baru saja, bukankah dia memanggilnya saudara laki-laki. Dalam sekejap mata, dia telah menjualnya. Di udara, Longchen tidak memiliki kemampuan hebat yang bisa dia gunakan. Selain itu, Monian itu benar-benar jahat. Postur Longchen sepertinya dia mencoba memblokir Liu Zonying. Kalian berdua bisa membusuk di neraka. Telapak tangan Liu Zonying menghantam dada Longchen, menyebabkan darah dan Ki membalik ke dalam dirinya. Tapi setelah mendorongnya ke samping, dia melihat Monian sudah menghilang melewati ujung jalan. Liu Zonying mendengus marah dan menembaknya. Kakak ipar, tidak perlu marah ini. Monian hanya memesan dua wanita, dan yang mereka lakukan hanyalah berpegangan tangan. Longchen dengan ramah, membebaskan, Monian. Monian, hari ini, jika saya tidak menguliti Anda sepenuhnya, saya tidak akan menjadi Liu Zonying. Teriakan marahnya terdengar dari kejauhan. Adik Monian, aku hanya bisa membantumu sebanyak ini. Longchen hanya melihat ke arah itu. Musue dan yang lainnya melihat dari kejauhan ke Longchen, ekspresi mereka aneh. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Lider Musue, kalian harus pergi. Saya akan kembali ke gerbangmu. Anda bisa datang untuk menemukan saya jika Anda butuh sesuatu. Petik 2 Setelah mengucapkan selamat tinggal, Longchen berjalan sendiri menuju gerbangmu. Saat ini, dia tidak tahu kemana Monian pergi untuk menikmati cintanya. Namun, Longchen tidak memiliki harapan yang tinggi padanya. Monian pernah berkata bahwa kakeknya telah memberitahunya bahwa pertumbuhannya di masa depan tidak akan terbatas. Manifestasi yang dipanggil Monian memiliki dua sosok ilusi di dalam dirinya. Itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh manifestasi biasa. Tapi sementara Monian dipenuhi dengan keyakinan terhadap masa depannya, itu hanya masa depannya. Saat ini, dia masih belum terbiasa dengan kekuatan barunya, dan dia belum cocok untuk Liu Zonying. Memikirkan temperamen Liu Zonying yang cepat dan tegas, jika dia menangkapnya, maka hehehe, pijatan yang akan dia berikan padanya pasti akan sangat santai. Oh, Longchen tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Senyuman dingin muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan jalan aslinya. Saat ini, sudah larut malam. Dia sekarang berada di daerah terpencil. Menurut Monian, tempat ini memang kumuh. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, wabah kecil meletus di sini, dan banyak orang meninggal. Itulah mengapa tidak ada yang tinggal di sini selama beberapa tahun terakhir. Jika mereka tidak terburu-buru, Monian tidak akan membawa Longchen melalui daerah terpencil ini. Longchen tidak terbiasa dengan kota ini, jadi dia hanya bisa kembali ke jalur aslinya. Tiba-tiba, cahaya dingin melesat langsung ke arah Longchen. Longchen miring ke samping, dan cahaya dingin itu melesat melewatinya. Tapi dia tidak menyangka cahaya dingin itu tiba-tiba meledak. Semburan cahaya membutakannya. Menyerang. Lebih dari sepuluh sosok berjubah hitam bergegas keluar dari segala arah. Semua senjata mereka menyerang Longchen pada saat bersamaan. Mereka sangat cepat dan licik, memanfaatkan saat Longchen dibutakan untuk mencoba membunuhnya segera. Apa? Senjata orang-orang itu bertabrakan. Semua senjata mereka hanya mengenai udara. Mereka benar-benar menembus bayangan, dan mereka segera memiliki firasat buruk. Sinar merah Saberki menebas ke arah mereka bertiga. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dipotong menjadi dua. Baru sekarang semua orang bereaksi, dengan kejam menyerang Longchen. Longchen memblokir serangan mereka dengan tebasan lain dari pedangnya dan mundur, dengan dingin melihat orang-orang ini. Kamu seharusnya menjadi bidak catur Yin Wu Xiang, benar. Dia mengirimmu untuk mengujiku. Petik dua. Orang-orang ini semua bertopeng. Mereka juga semua ahli siantian. Selain itu, mereka tidak tampak seperti ahli siantian biasa. Longchen merasakan aura familiar dari mereka. Bunuh dia. Orang yang bertanggung jawab berteriak, dan semuanya sekali lagi menyerangnya. Kali ini, mereka benar-benar melepaskan kekuatan basis kultifasi mereka, dan tekanan mengerikan mengguncang kehampaan. Pedang Longchen menebas lagi. Kehampaan sepertinya menangis dari kekuatannya. Senjata mereka semua dipaksa mundur dengan satu ayunan pedangnya. Penyelidikan yang tidak masuk akal ini bisa berakhir di sini. Petik dua. Tiba-tiba, bola api muncul di tangan kiri Longchen. Itu hanya seukuran kepalan tangan, tetapi segera setelah itu muncul, panas yang mengerikan menyebabkan semua ruang dalam jarak satu mil berputar dan melengkung. Tidak baik. Lari. Maaf, sudah terlambat. Petik dua. Ledakan. Bola api meledak di antara mereka, langsung menyelimuti semuanya dalam jarak beberapa mil. Ini adalah energi api dari api bumi Longchen. Di bawah nutrisi Longchen yang terus menerus, api bumi terus tumbuh lebih kuat. Serangan ini sekarang praktis bersifat kiamat. Orang-orang itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dibakar menjadi abu. Beberapa mil di luar medan perang, seorang pria memegang giyok foto dan merekam semuanya. Melihat nyala api yang menakutkan itu, keringat dingin menutupi dirinya. Dia memberkati keberuntungannya bahwa dia telah diperintahkan ke sini, atau dia juga akan mati. Ketika api akhirnya menyebar, area seluas 3000 meter telah terbakar habis. Bahkan tanah telah lenyap, meninggalkan kawah yang sangat besar. Ada yang salah. Orang itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan kaget, ketika dia menyadari bahwa tidak hanya orang-orang itu menghilang, tetapi bahkan Longchen tidak terlihat dimanapun. Apa yang salah? Saya tidak melihat apa-apa. Longchen muncul di belakangnya, melihat medan perang. Long, Longchen. Orang itu segera menjadi pucat seperti kertas, dan dia tiba-tiba mengeluarkan belati yang memancarkan cahaya biru saat dia menikamnya ke dada Longchen. Cahaya biru itu sebenarnya adalah sejenis racun antiaris. Memilih untuk menggunakan senjata ini pada jarak sedekat ini jelas merupakan pilihan terbaiknya. Fakta bahwa dia bisa langsung membuat keputusan paling tepat saat ini berarti orang ini adalah pakar sejati. Tapi saat belatinya hendak mencapai jantung Longchen, itu berhenti. Sebuah tangan besar mengepalkan tenggorokannya, dan ki spiritual yang mendominasi telah menyegel tubuhnya, membuatnya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan satu jaripun. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Yin Wuxiang mengirim Anda orang ke kematian Anda seperti ini. Bahkan jika dia ingin mengujiku, dia seharusnya mengirim orang yang lebih kuat. Atau apakah dia meremehkanku, mengira aku orang yang sama yang berhasil dia kejar. Apa dia benar-benar mengira beberapa orang acak bisa menyelidiki kekuatanku? Longchen dengan dingin menatapnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa seseorang melakukan sesuatu yang begitu bodoh dengan sia-sia mengirim orang mereka sendiri ke kematian mereka. Atau apakah orang-orang ini tidak patuh dan dia tidak menyukai mereka? Apakah dia ingin menggunakan Longchen untuk menyingkirkan mereka? Longchen, selamatkan aku. Saya tidak punya pilihan. Aku sudah diperintahkan. Saya punya keluarga, anak-anak. Petik 2. Retak. Longchen sedikit meningkatkan kekuatannya dan langsung mematahkan lehernya. Pada saat yang sama, dia dengan paksa membubarkan jiwanya. Mayatnya jatuh dari tangannya. Matanya melotot dan terbuka dalam kematian. Apakah kamu sudah cukup melihat? Tanya Longchen, menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Setelah dia mengatakan itu, sesosok tubuh perlahan keluar dari kegelapan. Dia ramping dan lentur, kerudung putih menutupi wajahnya. Kenapa kamu harus melakukan ini? Dia sudah memohon belas kasihan, dan keberaniannya sudah dihancurkan olehmu. Dia tidak akan menjadi musuhmu lagi. Mengapa Anda tidak bisa memberinya jalan untuk hidup? Wanita ini adalah si Yan. Apakah itu Humane Daomu? Longchen tidak menjawab, malah mengajukan pertanyaan padanya. Setiap orang memiliki hati yang manusiawi. Namun, itu sengaja disembunyikan sendiri. Mengapa Anda tidak mencoba melepaskan hati manusiawi Anda? Hanya dengan begitu Anda dapat melepaskan hati manusiawi orang lain, menciptakan siklus kebajikan. Jika itu terjadi, dunia ini tidak akan seperti sekarang lagi, kata Ziyan agak menyesal. Hahaha. Longchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya sangat gila. Kakak perempuan Ziyan, pernahkah kau mendengar cerita tertentu? Pernah ada seorang putra mahkota yang berdiri di atas tembok kota. Dia memandang rendah para pengungsi kelaparan yang tak terhitung jumlahnya yang gagal panen. Mereka dengan gila-gilaan menggali rumput dan mencabut kulit pohon untuk menghilangkan rasa lapar mereka sendiri. Di saat yang sama, banyak dari mereka meninggal karena kelaparan. Putra mahkota itu bertanya kepadakan selir di sampingnya, mengapa orang-orang itu tidak makan daging jika mereka sangat lapar. Ziyan menggelengkan kepalanya, saya tidak menilai tindakan Anda sambil mencoba berdiri tinggi di atas Anda secara moral. Aku hanya. Longchen mencibir, kamu tidak menghakimi, tapi kamu mengkritik dengan bijaksana. Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar orang kelas atas. Mas, metode ini benar-benar berbeda dari apa yang orang kelas bawah seperti saya pikirkan. Ketinggian tempat kami berdiri berbeda. Orang tuamu, keluargamu, mereka aman. Tapi saya berbeda. Jika saya lemah, jika saya berbelas kasih, saya akan membawa rasa sakit kepada orang-orang yang dekat dengan saya. Kamu bilang dia tidak bersalah. Lalu ketika dia mencoba membunuhku, apakah dia pernah memikirkan ayahku, ibuku, keluargaku? Menurutmu, keberaniannya dihancurkan olehku jadi dia untuk sementara tidak akan menjadi musuhku lagi. Tetapi dapatkah Anda menjamin bahwa jika tuannya memerintahkan dia untuk membunuh keluarga saya, dia pasti tidak akan pergi. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu? Apakah karena Anda tidak dapat menjaminnya? Jangankan Anda, bahkan Dewa pun tidak dapat mengubah sifat seseorang. Karena tidak ada jaminan, kenapa saya tidak bisa membunuhnya? Dia memiliki hati yang suka membunuh terhadap saya, jadi mengapa saya harus mengambil risiko untuk memiliki hati yang manusiawi untuknya? Mengapa saya membawa rasa sakit kepada orang-orang di sisi saya? Mengapa saya membawa rasa sakit pada diri saya sendiri? Bukankah itu terlalu bodoh? Ejek Longchen. Longchen, kamu terlalu ekstrim, kata Zian. Apakah saya ekstrim atau tidak adalah urusan saya sendiri? Nona Zian, saya tidak akan mengganggu Anda tentang bagaimana Anda mencoba mengintip rahasia saya sebelumnya. Masalah ini berakhir di sini. Anda dan saya adalah orang-orang di dunia yang berbeda. Saya tidak peduli jika Anda memiliki niat baik terhadap saya. Saya akan meminta Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah saya, atau kami akan menjadi musuh. Petik 2. Longchen meninggalkan kalimat terakhir ini sebelum berbalik dan pergi. Satu-satunya yang tersisa adalah Zian, berdiri di kegelapan malam. Bab 573 banding 573. Ekspresi Longchen gelap, dan dia merasakan kemarahan yang tak terlukiskan. Dia menemukan bahwa bukan hanya surga yang menargetkannya, tetapi bahkan orang-orang pun juga. Apakah itu Yutong atau Zian? Meskipun mereka tidak sengaja menargetkannya, sikap mereka terhadapnya sangat menjengkelkan. Mereka adalah orang-orang yang terisolasi di atas perjuangan duniawi. Tentu saja, mudah bagi mereka untuk memberitakan perdamaian. Tapi bukankah itu hanya kebodohan baginya? Kembali ke ibu kota, berapa banyak yang telah dikorbankan oleh keluarga panjang untuk negara? Long Tian Xiao telah bertempur di medan perang berdarah untuk melindungi perbatasan selama bertahun-tahun. Berapa banyak yang telah dia berikan kepada Phoenix Cry? Apa yang dia peroleh sebagai imbalan? Bahkan jika itu adalah mereka yang memiliki kekuatan yang menargetkan keluarga panjang, bagaimana dengan rakyat jelata? Bagaimana dengan yang lain di kota? Ketika Longchen diintimidasi, mereka baru saja menonton dari samping. Faktanya, mereka bahkan menambahkan penghinaan mereka sendiri. Apakah mereka tidak menyadari bahwa jika Long Tian Xiao tidak berdiri di depan mereka, bertempur dalam pertempuran berdarah untuk melindungi mereka, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang damai? Tidak, mereka sadar. Namun, masyarakat menikmati manfaatnya, tetapi mereka tidak tahu bagaimana bersyukur. Longchen sudah lama melihat esensi sifat manusia. Sekarang seseorang ingin menggunakan standar moral buku teks mereka untuk mengomentari tindakannya, perutnya penuh dengan api. Longchen memiliki keinginan untuk segera menemukan Yin Wuxiang dan bertempur dengannya, karena dia merasa sangat tertahan di dalam. Meskipun dia tidak tahu asal usul para wanita Immortal Intoxication Pavilion, dia tahu mereka adalah pembudidaya yang berasal dari latar belakang misterius. Pesona Dao yang alami dan damai yang berasal dari tubuh mereka membuat masing-masing dari mereka menjadi peri yang tidak tersentuh oleh kekacauan dunia biasa. Tetapi meskipun peri ini telah turun ke dunia, apa yang harus mereka lakukan dengan Longchen? Apakah mereka datang untuk mencoba dan mencerahkannya? Untuk mereformasi dia? Apa itu lelucon? Apakah dia entah bagaimana menjadi penjahat keji? Berapa banyak idiot yang ada di dunia ini yang juga menargetkannya? Di dalam Immortal Intoxication Pavilion, orang-orang itu semua adalah sekelompok penipu. Sebenarnya, tidak diketahui seberapa kotor pikiran mereka. Tetapi alih-alih mencoba mereformasi mereka, mereka datang untuk menargetkan Longchen. Jika itu adalah orang lain yang menargetkannya, Longchen tidak akan seganas ini. Tetapi bagi Ziyan, seseorang yang menjauhkan diri dari urusan duniawi, untuk benar-benar mencoba dan mencerahkan, dia, Longchen sangat jengkel. Orang yang bosan harus mengurus bisnis mereka sendiri. Petik 2 Longchen menekan amarahnya dan mempercepat langkahnya. Dia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke tempat itu. Melihat sosok Longchen menghilang, Ziyan menghela nafas dan kembali ke Pavilion Intoxikasi Abadi. Begitu dia kembali, Master Pavilion bertanya, apakah Anda berbicara dengannya? Saya seharusnya. Ziyan dengan lembut melepas kerudungnya, memperlihatkan wajah cantiknya. Namun, ekspresinya sedikit kecewa. Apa yang terjadi? Kami hanya mengucapkan beberapa patah kata dan kemudian Longchen pergi. Selanjutnya, ekspresinya sangat suram. Dia dengan paksa menahan dirinya untuk tidak mengutukku. Ziyan tersenyum pahit. Longchen mungkin terlihat seperti orang yang baik, tapi bagaimana dia bisa begitu kasar? Master Pavilion menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia kasar, tapi dia sangat marah. Sepertinya dia sangat muat denganku, desah Ziyan. Haha, itu karena dia belum melihat dirimu yang sebenarnya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan seperti ini. Master Pavilion tertawa dengan sangat percaya diri. Longchen ini sangat aneh. Dia tampak seperti sumur yang permukaannya sangat biasa. Namun, tidak ada yang bisa melihat melalui permukaan itu untuk melihat seberapa dalam dia. Sungguh misteri betapa banyak hal yang dia sembunyikan. Anda tidak bisa mengatakan dia orang baik, karena ketika dia membunuh, jiwanya tidak bergetar sedikitpun. Dia tidak memiliki sedikitpun belas kasihan atau simpati. Tapi Anda tidak bisa mengatakan dia orang jahat, karena dia memperlakukan orang di sisinya dengan sangat terbuka dan baik hati. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun penjagaan terhadap mereka. Ziyan melihat keluar jendela, menatap ke dalam kegelapan. Ziyan, apakah Longchen adalah bintang iblismu atau bukan? Dia saat ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika Anda tidak ingin membunuhnya, jangan memprovokasi dia. Niat baik Anda hanya akan membahayakan diri Anda sendiri dan mempengaruhi dawah hati Anda, memperingatkan Master Pavilion. Ya saya mengerti. Bagaimanapun, pengalaman tempering saya kali ini akan segera berakhir. Aku merasa dawah hatiku hampir mencapai kesempurnaan, jadi aku telah menyelesaikan misi yang diberikan Master kepadaku dan dapat kembali ke istana abadi. Longchen ini seharusnya bukan bintang iblisku. Tuan Pavilion, jangan khawatir, saya hanya sedikit tertarik padanya. Saya tahu harus bertindak dengan benar. kata Ziyan. Maka itu bagus. Anda adalah kepala dari empat tunas abadi istana abadi musik ilusi kami. Tuan Istana memiliki harapan besar untuk Anda. Jangan mengecewakannya, kata Master Pavilion. Iya, aku akan pergi sekarang untuk istirahat. Petik 2. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pavilion, Ziyan kembali ke kamarnya sendiri. Namun, setelah beberapa saat, seorang gadis berjubah hijau masuk. Kakak Ziyan, kamu menelponku. Iya, Xiao Lu, bantu aku menyelidiki Longchen itu. Semakin detail informasinya, semakin baik, kata Ziyan. Baik, petik 2. Dan jangan biarkan Master Pavilion mengetahui hal ini, kata Ziyan. Iya, petik 2. Saat gadis itu pergi, Ziyan melihat keluar jendela. Itu adalah arah yang ditinggalkan Longchen. Untuk membuat dawah hatiku bergetar seperti ini, kamu pasti bintang iblis yang telah ditentukan sebelumnya dalam hidupku. Entah saya mengubah Anda, atau saya membunuh Anda. Longchen, maafkan aku. Ekspresi rumit melintas di mata Ziyan, dan dia menghela nafas. Tidak diketahui apakah surga sengaja menentang Longchen atau tidak, tetapi bagaimanapun, selama sisa perjalanannya kembali, dia tidak mengalami penghalang lain. Ketika dia kembali ke halaman Monian, dia melihat Monian sudah kembali. Namun, sekarang, wajah Monian bengkak parah dan rambutnya berantakan. Melihat Longchen begitu muram saat dia masuk, Monian bertanya, apa, apakah kamu juga dipukuli oleh seseorang? Jangan sebutkan itu. Itu terlalu menyebalkan. Longchen menggelengkan kepalanya. Apa, sesuatu yang bagus ini benar-benar terjadi? Cepat, beritahu aku. Biarkan adikmu bahagia sebentar. Mata Monian berbinar. Pintunya ada di sana. Skram, Longchen menunjuk. Ah, jangan seperti ini. Kami adalah sesama saudara dalam kesulitan. Kita harus menghadapi masalah kita bersama. Ayo ceritakan ceritamu, desak Monian. Longchen memberitahunya tentang diserang oleh para ahli dari keluarga Yin dan percakapannya dengan Xi Yan. Monian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Apakah Yin Wushang idiot? Mengapa dia mengirim orang-orang itu untuk menguji Anda? Petik 2. Dugaan saya adalah bahwa mereka adalah anggota yang ditinggalkan. Dengan keluarga yang begitu besar, pasti akan ada banyak pertengkaran. Situasi seperti ini tidaklah jarang. Orang-orang itu mungkin bawahan pesaingnya. Dia menggunakan saya untuk menyingkirkan mereka, kata Longchen. Tapi bagaimana dengan Xi Yan? Mengapa dia menargetkan Anda? Hem, mungkinkah dia tidak minum obat yang tepat hari ini dan akhirnya menyukaimu? Monian tiba-tiba berseru. Pintunya ada di sana. Haha, itu hanya lelucon. Kakek saya berkata bahwa gedung keracunan abadi bukanlah tempat yang bisa dikunjungi oleh murid sekte manapun untuk temper. Untuk mempelajari berbagai aspek dunia di sana, belajar tentang kehidupan ribuan orang, untuk memahami tahu yang tak terhitung banyaknya di langit dan bumi, tampaknya dari sekte manapun dia berasal adalah keberadaan yang cukup menakutkan. Bagaimanapun, kakekku berkata bahwa Moget tidak bisa memprovokasi mereka. Kecuali jika terjadi sesuatu, saya tidak akan melakukan apapun pada mereka. Jika Ziyan itu benar-benar ingin mengincarmu, itu akan merepotkan, kata Monian. Cih, terlalu banyak orang yang bosan di dunia ini. Saya terlalu malas untuk mengganggu mereka, kata Longchen. Hei, Longchen, bukankah kamu dikenal memiliki teknik penjemputan yang tak tertandingi? Mengapa Anda tidak menggunakan beberapa kemampuan Anda untuk memenangkan hatinya? Meskipun kami tidak bisa melihat wajahnya, hanya dari temperamennya, sudah jelas dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Begitu kamu merayunya, kamu tidak hanya akan memiliki kecantikan, tapi dari sekte manapun dia berasal juga akan ada di sisimu. Sangat bagus. Mata Monian berbinar. Kapan saya pernah mengatakan saya memiliki teknik pikap yang tak tertandingi? Dari siapa kamu mendengar itu? Longchen agak tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu perlu bertanya? Lihat saja semua keindahan di sisi Anda. Mereka semua sangat menyayangi Anda, dan Anda tahu betapa cemburunya wanita. Tapi Anda sebenarnya bisa membuat mereka rukun satu sama lain. Jika ini bukan karena keterampilan menjemput Anda yang luar biasa, dari mana asalnya? Tunggu? Tidak, ini tidak bisa disebut skill. Ini praktis kemampuan surgawi yang menentang surga. Ah, mengapa saya tidak bisa memiliki bakat ini? Aku bahkan tidak bisa mendapatkan seorang wanita pun yang damai. Sial, betapa menyedihkan. Monian merasa sangat sedih. Bagaimana pertarunganmu dengannya? Tanya Longchen. Dia sangat ingin tahu tentang bagaimana Monian dipukuli dengan begitu menyedihkan. Bagaimana itu bisa hilang? Dia mengejarku selama setengah waktu dupa dan kemudian menyerang. Akibatnya, saya kalah satu langkah. Namun, kali ini, saya bertahan satu jam penuh melawannya tanpa dipukuli. Hehehe. Kata Monian. Tidak buruk, meskipun Anda belum beradaptasi dengan kekuatan surgawi Anda, Anda masih bisa bertahan selama ini. Setelah Anda terbiasa, Anda akan dapat sepenuhnya menekannya, puji Longchen. Sebelumnya, Monian pernah memberitahunya bahwa ketika dia menghadapi Liu Zhongying, dia biasanya dipukuli hanya dalam beberapa detik. Fakta bahwa dia bisa bertahan selama ini sangat mengesankan. Yah, tidak juga. Intinya dia sibuk mengikatku ke pohon sebelum memukuli saya, desah Monian. Pintunya ada di sana. Cih, kenapa kamu tidak membiarkan aku membuat diriku terdengar sedikit lebih baik? Lihatlah betapa menyedihkannya penampilan saya. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan saya benar-benar meningkat pesat. Saya sengaja membiarkan dia menang kali ini. Meskipun aku masih belum bisa mengalahkannya, aku pasti memiliki kemampuan untuk melawan kali ini. Namun, saya tidak membiarkan dia merasakan itu. Saya akan menunggu sampai saya terbiasa dengan kekuatan baru saya untuk membuat pembalikan yang indah, menyatakan bahwa Raja telah kembali. Aku, Monian, akan secara paksa terbang ke sembilan langit. Petik 2 Monian berdiri, tampak seperti ayam jantan yang sangat agung, penuh dengan keyakinan terhadap masa depannya. Tentu saja, jika bukan karena wajahnya yang bengkak, efeknya akan sedikit lebih baik. Baiklah, kamu telah mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Berhenti berdiri di atas meja. Menjadi lebih tinggi tidak akan benar-benar membuatmu melayang kemana-mana, kata Longchen tanpa daya. Monian melompat dari meja dan berkata, Saudaraku, kali ini, ini benar-benar berkatmu. Kakek saya secara pribadi memeriksa benih dao baru saya. Dia berkata bahwa biasanya, orang hanya dapat bergabung dengan satu biji dao. Namun, saya bisa melanggar aturan ini dan bergabung dengan dua. Selanjutnya, kedua biji dao ini tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan. Sebaliknya, mereka tampaknya ingin bergabung, membentuk mutasi. Menurut tebakan kakek saya, perwujudan saya mungkin merupakan perwujudan surga yang sangat langka. Dia mengatakan bahwa di masa depan, saya mungkin tidak selalu menjadi peringkat satu celestial. Aku akan bisa naik peringkat. Petik dua. Suara Monian sedikit bergetar. Kakeknya sebenarnya telah menyuruhnya untuk merahasiakannya. Itu terlalu penting, tapi tidak mengatakan itu terlalu mencekik. Dia akhirnya menceritakan semuanya kepada Longchen. Longchen dikejutkan oleh berita ini. Sui Wuhan telah memberitahunya bahwa celestials dibagi menjadi sembilan peringkat, Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang kemampuan mereka untuk maju. Jika kakek Monian benar, maka bukankah Monian akan bisa maju sampai ke peringkat ke sembilan, dengan kata lain, celestial sejati. Hahaha, Longchen, kakakmu benar-benar akan bangkit. Jangan khawatir, di masa depan kakakmu akan menjagamu. Monian tertawa. Longchen melihat ekspresi sedih Monian dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, merasa janji ini tidak dapat diandalkan. Lebih baik tetap bergantung pada dirinya sendiri. Malam berlalu tanpa suara. Keesokan paginya, Longchen terkejut mendengar bahwa Zheng Wenlong telah tiba. Bab 574. Zheng Wenlong, efisiensi Anda benar-benar membuat saya bersujud di hadapan Anda dengan kagum. Longchen dengan riang melihat bahan obat di ring spasial. Tidak hanya semua bahan untuk pil nasib hidup telah dikumpulkan, tetapi ada juga lusinan bahan obat yang praktis punah yang berhasil ditemukan Zheng Wenlong. Longchen langsung mengirim semua bahan obat ini ke ruang kekacauan utama. Tanaman yang layu segera mulai hidup kembali dan berkecambah. Ah, Longchen, kamu harus menjaga dirimu sendiri untuk saudaramu. Saya menginvestasikan sejumlah besar uang kepada Anda. Saat ini, saya berhutang sekte saya yang sangat besar. Jika Anda mengalami kecelakaan yang tidak terduga, maka saya bahkan tidak dapat membayar hutang itu seumur hidup saya. Jadi Longchen, Anda harus hidup setidaknya 100 tahun tidak, akan lebih baik jika Anda bisa hidup selamanya. Zheng Wenlong memandang Longchen dengan ekspresi yang rumit. Apakah itu bon tempering pil senilai lautan yang dia berikan kepada Longchen atau bahan obat yang sangat berharga ini? Zheng Wenlong telah menggunakan otoritasnya sendiri untuk memberikannya kepada Longchen. Hingga saat ini, jumlah modal yang dia investasikan di Longchen jauh melebihi keuntungan yang diberikan Longchen kepada sekte Huayun. Karena itu, Zheng Wenlong berhutang budi yang sangat besar. Hei hei, Saudara Wenlong, jangan khawatir. Orang baik tidak punya umur panjang, tapi hidup ribuan tahun. Seseorang seperti saya ditakdirkan untuk hidup lebih dari seribu tahun. Longchen tertawa. Maka itu bagus. Kalau tidak, bisnis saya ini benar-benar akan tenggelam. Bulan lalu, kami mulai menjual bon tempering pils, dan total penjualan kami. Zheng Wenlong mengeluarkan selembar kertas untuk Longchen. Jangan berikan ini padaku. Hanya melihatnya saja sudah membuatku pusing. Bagaimanapun, saya tahu bahwa meskipun Anda mengambil bagian saya dari penjualan ini, saya masih berhutang banyak kepada Anda. Percayalah, di masa mendatang, saya akan perlahan-lahan melunasi hutang ini. Saya pasti tidak akan membiarkan Anda berakhir dengan kerugian. Longchen tersenyum. Baiklah, kalau begitu saya akan terus menggunakan otoritas penuh saya untuk memberi Anda sumber daya yang Anda butuhkan. Izinkan saya mengatakannya lagi, saya bersumpah atas nama Dewa Bisnis bahwa saya tidak akan menipu Anda bahkan satu tembaga pun. Sumpah Zheng Wenlong. Kali ini, saya menelpon Anda karena saya ingin menyelesaikan krisis keluargamu. Saya yakin Anda sadar menarapil menggunakan keluargamu untuk menunjukkan kekuatan mereka setelah dengan kejam ditampar wajahnya oleh Sekte Huayun Anda. Para idiot ini ingin membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Saya berharap Sekte Huayun dapat bekerja sama dengan keluargamu. Bagaimanapun, keluargamu memiliki banyak bisnis dan banyak sumber daya. Ini adalah pengaturan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, tanpa persediaan pil obat lebih lanjut, keluargamu mungkin baik-baik saja untuk sementara, tapi tidak peduli seberapa besar gunung, mereka tidak dapat bertahan selamanya seperti ini, kata Longchen. Tidak ada masalah, tentu saja, pil obat Sekte Huayun saya dibuat untuk dijual. Itu sama tidak peduli kepada siapa kita menjualnya. Adapun gerbangmu, mereka benar-benar kaya. Kami bisa bekerja sama. Namun, Anda juga tahu bahwa saya sangat sibuk dengan bon tempering pills. Saya tidak punya banyak waktu, jadi saya akan mengatur agar Bai Ling bertanggung jawab atas bisnis kami dengan gerbangmu. Kamu tahu bahwa Bai Ling sangat teliti. Dia jauh lebih cocok untuk menangani ini daripada saya, kata Zheng Wenlong. Haha, kamu tidak punya waktu, jadi kamu mengirim istrimu untuk membantu. Longchen tertawa. Batuk, kakak Long bercanda. Kami, ini masih terlalu dini. Zheng Wenlong benar-benar memerah saat menyebut Bai Ling. Tampaknya bahkan pebisnis tidak begitu mahir dalam hal masalah hati. Saya tidak keberatan siapa yang bertanggung jawab. Bagaimanapun, saya sangat yakin dengan cara Sekte Huayun menangani berbagai hal. Selain ini, saya memiliki proyek penghasil uang baru yang ingin saya diskusikan dengan Anda, kata Longchen dengan jahat. Oh, proyek apa? Mata Zheng Wenlong berbinar. Hei hei, saya yakin saudara Wenlong tahu apa ini. Longchen mengeluarkan buah seukuran kepalan tangan. Buah tebing roh pembukaan meridian. Dengan visinya, Zheng Wenlong secara alami mengenalinya dalam sekejap. Tapi sebenarnya, satu buah tebing roh pembukaan meridian tidak cukup untuk membuatnya terkejut. Namun, buah ini berkilau dan montok. Itu jelas baru saja dipetik dari pohon. Cincin spasial mungkin dikenal memiliki ruang statis, dan hal-hal secara teoritis akan tetap segar. Tetapi buah spiritual bermutu tinggi seperti itu masih akan kehilangan esensinya dalam lingkaran spasial, cahayanya memudar dan tubuh mereka menjadi layu. Namun, yang ini masih benar-benar baru. Dengan kata lain, Longchen harus memiliki pohon tebing roh pembukaan meridian. Longchen benar-benar memiliki pohon itu, dan bukan hanya satu, tapi hutan yang terdiri dari ratusan pohon. Ini semua berkat kemurahan hati Yin Wushang. Buah yang satu itu telah berkembang biak tanpa batas. Sial, kau benar-benar memiliki pohon tebing roh pembukaan meridian. Jika Anda menjualnya, harganya akan sangat mahal, keluh Zheng Wenlong dengan emosional. Dia benar-benar tidak dapat memahami Longchen lagi. Buah-buahan ini adalah hal-hal yang hanya dimiliki oleh keluarga Yin Kuno. Setiap tahun, mereka hanya akan menjual dalam jumlah terbatas, tetapi itu cukup untuk memberi mereka keuntungan yang sangat besar. Berapa mahalnya harga? Tanya Longchen. Jika harta karun itu dilelang, harganya setidaknya 3.000 batu roh kelas menengah. Ah, kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi satu batu roh kelas menengah setara dengan 1 juta batu roh biasa. Lagi pula, itu hanya harga minimum. Jika kita mengiklankannya dan kemudian mengadakan lelang, itu akan menarik kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak bisa memperkirakan batas atas, tapi saya bisa melihatnya lebih dari 10 kali lipat harga itu, tebak Zheng Wenlong. Sungguh, itu sangat berharga. Tanya Longchen, terkejut. Tentu saja, buah tebing roh pembukaan Meridian adalah bahan terbaik untuk pil pembukaan Meridian dan banyak lagi. Ada beberapa kekuatan puncak yang tidak kekurangan uang. Yang mereka inginkan adalah yang terbaik. Jadi keluarga Yin hanya menjual sebagian dari saham mereka. Mereka menyimpan sisanya untuk diri mereka sendiri, atau mereka menjualnya secara pribadi. Jika orang lain ingin mendapatkannya, itu tergantung pada hubungan mereka, jelas Zheng Wenlong. Hanya komoditas langka yang memiliki nilai. Kalau begitu saudara Wenlong, jika semua buah tebing roh pembukaan Meridian dari keluarga Yin mati tiba-tiba, dan kemudian kita melelang pohon tebing roh pembukaan Meridian, seberapa tinggi harganya? Tanya Longchen. Itu tidak mungkin. Keluarga Yin mengandalkan Meridian Opening Spirit Cliff Trace untuk menghidupi seluruh keluarga mereka. Mereka lebih memedulikan mereka daripada istri mereka sendiri, dan para ahli menjaga mereka setiap hari. Mereka pasti tidak akan mati, kata Zheng Wenlong. Alasan pohon mereka belum mati adalah karena mereka belum bertemu dengan saya. Jika ya, pohon-pohon itu sudah lama mati. Saudara Wenlong, mari bekerja sama untuk transaksi bisnis ini. Jika transaksi ini berhasil, mungkin saya bisa langsung membayar kembali semua uang yang saya hutangi kepada Anda. Petik 2. Longchen membisikkan beberapa hal ke telinga Zheng Wenlong. Rencana Longchen hampir membuat mata Zheng Wenlong keluar dari kepalanya, dan ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan kata-kata kotor, brengsek, bagaimana kita bisa melakukan itu. Saya akan mengeluarkan sumber daya, Anda memasukkan kekuatan pelelangan Anda. Selama kita berhasil menjual barang itu, hehehe, kita akan memiliki tingkat keberhasilan 100%, kata Longchen dengan percaya diri. Tapi, jika itu berhasil, keluarga Yin akan menjadi gila. Mereka akan mencari masalah untuk rumah lelang kita. Meskipun kami tidak takut pada mereka, reputasi kami akan terpukul. Kami tidak bisa melakukan itu. Zheng Wenlong menggelengkan kepalanya. Apa yang Anda takutkan? Saya sudah memikirkan semua itu untuk Anda. Hanya mengatakan Anda bertindak atas nama orang lain untuk menjualnya, dan efek produk ini tidak jelas. Siapapun yang membelinya harus mengambil risiko jika mereka menginginkannya. Pertama-tama tunjukkan efeknya, lalu lelang dengan harga awal yang rendah. Setelah dilelang, tanda tangani kontrak dengan pembeli. Di kontrak, katakan bahwa item ini misterius dan kamu hanya menguji efek sementara. Adapun efek jangka panjangnya yang sebenarnya, perlu diteliti secara perlahan oleh siapapun yang membelinya. Maka itu saja, apakah pembeli akan menggunakannya atau tidak, itu terserah mereka. Dengan begitu, rumah lelang Anda tidak perlu memikul sedikit pun tanggung jawab, kata Longchen. Tapi aku tetap merasa ini tidak pantas. Zheng Wenlong masih ragu-ragu. Apa yang tidak pantas tentang itu? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya adalah klien Anda, dapatkah saya meminta rumah lelang ini menggantikan tempat saya untuk melelang sesuatu? Tanya Longchen. Iya, petik 2. Kalau begitu, tidak apa-apa. Saat ini, saya adalah klien Anda, dan Anda hanya akan menjadi perantara yang mengambil bagian dalam keuntungan. Akulah yang benar-benar menjual produk, dan Anda akan membuat kontrak. Maka semuanya akan lengkap, kata Longchen. Baiklah, aku akan melakukannya. Longchen, jangan sampai menyakitiku. Zheng Wenlong tersenyum pahit. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Jangan khawatir, apa kamu tidak tahu orang macam apa aku ini? Kapan saya akan menipu orang-orang saya sendiri? Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu aku akan mulai mengerjakannya segera. Zheng Wenlong mengangguk. Karena dia setuju, dia akan segera mulai bekerja. Setelah mengusir Zheng Wenlong, Longchen juga mulai bekerja. Dia mulai fokus pada ruang kekacauan utama, mendorong ramuan obat itu untuk tumbuh. Setelah ramuan obat pulih sampai titik tertentu, dia membaginya menjadi beberapa bagian dan menguburnya di tanah lagi. Tanah ruang primal chaos terlalu ajaib. Herbal biasa akan mati karena terbelah, tetapi di ruang kekacauan primal, mereka bisa terus tumbuh. Dalam waktu kurang dari 2 jam, bidang obat besar lainnya telah muncul di ruang kekacauan utama Longchen. Namun, tumbuhan ini masih terlalu mudah. Tiga hari kemudian, gelombang pertama bahan akhirnya matang. Longchen meminta Monian meminjamkannya kamar pribadi, dan dia mulai memperbaiki. Dia tidak tahu apa tingkat pil nasib hidup itu, tetapi menurut kesulitan dan persyaratan nyala api, itu harus dihitung sebagai pil obat tingkat kelima. Pil obat tingkat kelima tidak terlalu sulit untuk Longchen saat ini. Api biru muncul di telapak tangan Longchen. Panas yang mengerikan menyebabkan ruang berputar seolah-olah dunia ini akan segera terbakar. Anak kecil, kamu harus sedikit lebih patuh. Saat kita bekerja sama untuk memurnikan pil, Anda tidak akan menimbulkan masalah. Longchen melihat api di tangannya dengan gugup. Kali ini, Longchen berencana menggunakan api bumi untuk memurnikan. Sebelumnya, basis kultivasinya belum cukup tinggi untuk mengendalikannya dengan cermat. Slip sekecil apapun telah membakar semua bahan menjadi abu. Sekarang dia telah maju ke pembukaan meridian, kekuatan spiritualnya juga semakin kuat. Selanjutnya, setelah memelihara api bumi selama ini, itu juga tumbuh sedikit. Menurut alasannya, semakin kuat api bumi tumbuh, semakin sulit untuk dikendalikan. Namun, api bumi miliknya memiliki semangatnya sendiri yang dapat bekerja sama dengan Longchen untuk mengendalikan panas. Bibit api bergoyang sedikit. Tato ular api di lengan Longchen menyala. Longchen tersenyum dan dia dengan lembut mengirimkan api ke tungku pilnya. Bab 575 banding 575 Tungku pil mengeluarkan suara gemuruh yang hebat. Tungku pil bersinar, dan seluruh ruangan diterangi. Rune benar-benar muncul di Tungku pil. He he, seperti yang diharapkan, Huo Wu Fang benar-benar punya uang. Tungku pil ini sebenarnya memiliki tulisan di atasnya untuk memantulkan energi. Petik 2. Longchen tersenyum. Rune Tungku pil ini dapat meningkatkan kualitas pil obat yang dimurnikan di dalamnya. Namun, pil obat biasa tidak dapat menyebabkan Rune ini aktif. Hanya ketika memurnikan pil obat tingkat tinggi barulah mereka muncul. Dengan lembut membuka tutupnya, pilar cahaya melonjak keluar. Cahaya indah itu memenuhi seluruh ruangan dengan warna. Sembilan pil obat tergeletak di sana. Cahaya berputar di sekitar mereka. Mereka memiliki sembilan cincin, tampak seperti sembilan ular kecil yang berenang di sekitar pil obat. Yang paling mengejutkan dari semuanya, bahkan tidak sedikitpun aroma pil muncul di udara. Itu karena semua energi obat telah dikunci di dalam pil obat. Pil kualitas tinggi sembilan cincin. He he, itu sudah batas dari pil bermutu tinggi. Longchen dipenuhi dengan kegembiraan. Tungku pil ini tidak hanya membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan kaisar pil, tetapi yang terpenting, itu menunjukkan bahwa dia mampu mengendalikan api bumi. Longchen telah sepenuhnya fokus pada budidaya baru-baru ini. Dia pada dasarnya berhenti berlatih alkimia. Tetapi dengan ingatan dewa pilnya, keterampilannya tidak tumbuh berkarat. Di sisi lain, karena basis kultivasinya terus berkembang, seni alkimia miliknya juga terus meningkat. Magang pil, ahli pil, ahli pil, raja pil, kaisar pil. Masing-masing tingkatan ini menunjukkan bahwa sang alkemis dapat memperbaiki tingkatan pil obat yang sesuai. Namun, tidak semua orang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 bisa disebut kaisar pil. Untuk mencapai level pil king, Anda harus mampu memperbaiki pil obat tingkat 4. Sedangkan untuk kaisar pil, persyaratannya bahkan lebih keras. Anda harus memperbaiki pil obat tingkat 55 cincin untuk dapat menyebut diri Anda seorang kaisar pil. Kaisar pil adalah keberadaan yang sangat agung. Kekuatan apapun akan memperlakukan mereka seperti harta karun. Misalnya, di keluarga Mo, alkemis mereka hanya bisa memurnikan pil 3 cincin, tapi mereka masih dipandang sangat penting. Gaji mereka sangat besar. Orang-orang itu bahkan tidak bisa menyebut diri mereka kaisar pil tetapi sudah menerima perlakuan seperti itu. Seorang kaisar pil sejati akan dikerumuni oleh orang-orang kemanapun mereka pergi. Tidak ada jalan lain, karena pil emperors terlalu langka. Selanjutnya, 99% dari alkemis dunia ini berkumpul di menara pil. Melalui guild alkemis, menara pil berhasil menarik hampir semua alkemis. Alkemis yang tidak berafiliasi di dunia ini terlalu langka. Selanjutnya, di semua menara pil, meskipun mungkin ada alkemis yang tak terhitung jumlahnya yang mampu menyempurnakan pil obat tingkat 5, mereka yang bisa memperbaiki pil 5 cincin sangat jarang. Ada pun mereka yang bisa menghaluskan pil 9 cincin. Mungkin di semua menara pil, tidak akan ada satu orang pun yang mampu melakukan hal itu. Bahkan alkemis terkuat mereka hanya bisa memperbaiki pil 8 cincin. Itu sudah batasnya. Selain itu, mereka yang dapat memperbaiki pil 8 cincin harus mengandalkan keberuntungan untuk melakukannya. Mungkin dalam ribuan tungku pil, mereka hanya akan menghasilkan satu pil 8 cincin. Pil 8 cincin itu biasanya disimpan untuk diri mereka sendiri, digunakan untuk pamer. Jarang dijual. Ada pun tungku pil Longchen, ada 4 pil 9 cincin dan 5 pil 8 cincin. Jika itu diketahui, itu pasti akan mengguncang seluruh dunia alkimia. Ini semua karena api bumi. Jika tidak, tidak mungkin saya bisa sepenuhnya menyegel energi obat saat memurnikan. 7 cincin akan menjadi batasnya, Longchen mendesah. Api bumi benar-benar terlalu kuat. Yang terpenting, itu memiliki kepercayaan penuh pada Longchen. Itu bekerja dengan kemampuan penuh untuk bekerja sama dengannya. Itulah satu-satunya alasan mereka bisa mencapai hasil yang begitu sempurna. Longchen tidak memurnikan api bumi ini. Sebaliknya, dia membiarkannya untuk menjaga spiritualitasnya, membiarkannya menyimpan emosi dan pikirannya sendiri. Tindakannya ini memungkinkan dia untuk merauh keuntungan yang sangat besar sekarang. Jika dia memperbaikinya, maka itu akan menghapus spiritualitasnya. Api bumi akan menjadi bola api mati. Kemudian hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mungkin bisa menggunakan kekuatan api bumi untuk bertarung, tapi dia akan merasa tidak mungkin menggunakannya untuk alkimia. Api bumi terlalu kuat, dan tidak mungkin dia bisa mengendalikannya dengan sempurna dengan kekuatannya saat ini. Tapi sekarang, api bumi memiliki kehidupannya sendiri, dan setelah semua nutrisi Longchen, itu tumbuh lebih kuat dan lebih ramah terhadap Longchen. Pikiran mereka terhubung, dan itu akan bekerja sama untuk melakukan apapun yang diinginkan Longchen. Hanya situasi seperti ini yang memungkinkan dia menggunakan earth flame yang mengamuk untuk memperbaiki pil. Tampaknya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya, Longchen adalah orang pertama yang mampu mengendalikan api bumi untuk alkimia hanya di ranah pembukaan meridian. Mengambil salah satu dari pil nasib kehidupan sembilan cincin, Longchen menelannya. Itu langsung larut saat mencapai perutnya, berubah menjadi sembilan ular energi. Di bawah bimbingan Longchen, mereka langsung menuju ke titik akupuntur Yongkuan di bagian bawah kaki kanannya. Ledakan Ketika sembilan ular mencapai titik Yongkuannya, mereka bertabrakan dengan ganas, meledak dan membentuk pusaran air kecil. Begitu pusaran air itu terbentuk, aura menakutkan melonjak. Tanah di bawah kaki Longchen menjadi tertutup retakan. Ledakan Kamar Longchen meledak. Aura menakutkan itu menyebar ke seluruh gerbang Mo, dan bahkan seluruh kota menggigil. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Mo Yi keluar untuk melihat Longchen berdiri di tanah, bangunan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Saya tidak tahu, Longchen baru saja mengatakan dia harus meminjam kamar pribadi. Mo Nian juga sangat terkejut. Mata Longchen tertutup, gelombang ki keluar dari dirinya dengan keras, menyebabkan ruang bergetar. Energi tak terbatas melesat ke segala arah. Sepertinya Longchen sedang mengembangkan semacam keterampilan pertempuran yang luar biasa. Mo Yun San memeriksa aura Longchen. Namun, dia merasa tebakan ini agak salah. Biasanya, keterampilan pertempuran dilepaskan di luar tubuh. Tapi aura Longchen hanya bocor keluar dari dalam dirinya. Dia tidak sengaja melepaskannya. Penemuan itu membuatnya semakin terkejut. Jenis keterampilan pertempuran apa yang akan menakutkan ini hanya dengan aura yang bocor. Mo Yi menyipitkan matanya. Setelah tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama, dia akhirnya berkata, prestasi masa depan Longchen ini mungkin mencapai titik di mana kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengaguminya. Petik 2 Apa, sekuat itu, hati Mo Nian bergetar, harus diketahui bahwa kakeknya ini tidak pernah memuji siapapun. Baginya mengatakan sesuatu seperti ini sangat mengejutkan. Nian R, dunia ini akan menjadi milik kalian, anak muda di masa depan. Manifestasi yang Anda tunjukkan itu mengingatkan saya pada manifestasi patriark pertama keluargamu. Mo Yi memandang Mo Nian secara emosional. Ayah, maksudmu, Mo Yun San terkejut. Jangan katakan itu. Mo Yi memperingatkan, kamu tidak bisa mengatakan itu kepada siapapun. Bagaimanapun, Nian R adalah harapan keluargamu kita melonjak dan mendapatkan kembali kemegahan lama kita. Semuanya terserah Nian R. Adapun Longchen ini, dia memiliki aura aneh yang mengisolasinya dari inspeksi. Bahkan saya tidak dapat melihat melalui perubahan pada ki spiritual tubuhnya. Begitu dia dewasa, dia akan menjadi sosok yang bisa mengguncang seluruh dunia. Seluruh dunia akan berubah karena dia. Petik 2. Kakek, kenapa kamu mengevaluasi dia seperti itu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku sangat tangguh? Mengapa Anda tidak bisa memuji saya? Mo Nian sedikit tidak puas. Mengapa kakeknya tidak memujinya tetapi anak orang lain? Karena Longchen, kamu mungkin berubah menjadi eksistensi legendaris di masa depan. Namun, nak, kamu terlalu mengecewakan. Anda mudah beradaptasi, tetapi Anda tidak memiliki semangat mendominasi. Meskipun Anda suka pamer di saat-saat normal, membuat diri Anda terlihat berbeda dari orang lain bukanlah sifat mendominasi. Dominasi sejati tidak ditampilkan di luar, tetapi sesuatu yang Anda simpan di tulang Anda. Adapun dominasi Longchen, itu adalah sesuatu yang telah tenggelam ke dalam daging dan darahnya, dan bahkan jiwanya. Faktanya, saya hampir merasa bahwa dia tidak harmonis dengan dunia seolah-olah dia ingin mengubah seluruh dunia menjadi musuhnya. Orang seperti itu sangat mendominasi, seseorang yang lebih suka menghancurkan daripada membungkuk. Menurut alasan, orang seperti itu tidak cocok untuk tumbuh sesuai dengan Tao Surgawi dan akan ditolak. Jadi sementara aku mengatakan bahwa begitu dia dewasa, dia akan dapat membuat seluruh dunia berguncang, orang seperti ini akan merasa sangat sulit untuk tumbuh dewasa, keluh Mo Yi. Maksud kamu apa? Ekspresi Mo Nian berubah. Dengan temperamen Longchen, dia tidak hanya akan menimbulkan kebencian dari orang lain, tapi dia juga akan menimbulkan kecemburuan dari surga. Dia kebalikan darimu. Kamu terlalu pengecut, sedangkan Longchen terlalu galak. Kepengecutan Anda akan membuat Anda hidup lebih lama, tetapi pada saat yang sama, kesempatan Anda untuk berdiri di puncak jalur bela diri akan sangat menurun. Adapun Longchen, dia terlalu berani. Tidak hanya dia harus menghadapi semua jenis cobaan, tetapi dia harus menanggung seleksi alam dari Heavenly Tao. Kesempatan dia tumbuh sangat kecil. Akan lebih baik jika kalian berdua bisa menggabungkan atribut kalian, kata Mo Yi tanpa daya. Dia melanjutkan, Namun, Nian Er, jangan mencoba mengubah Longchen. Itu sangat tidak mungkin. Setiap ahli memiliki hati Tao yang ditentukan. Bahkan jika mereka mengalami ribuan kesengsaraan, bahkan dalam kematian, Tao hati mereka tidak akan berubah. Yang perlu Anda lakukan hanyalah belajar darinya lagi. Apa itu dominasi? Itulah yang paling Anda kurangi. Petik 2 Tapi Longchen, dia, kata Mo Nian cemas. Itu adalah Tao yang dia pilih untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Selain itu, setiap Tao, jika Anda berjalan ke puncak, dapat membawa Anda ke titik keilahian yang abadi. Di dalam Tao, tidak ada yang namanya tinggi atau rendah, benar atau salah. Juga tidak ada Tao besar atau Tao kecil seperti itu. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah Tao cocok untuk Anda atau tidak. Memilih Tao Anda sendiri adalah pilihan terbaik. The Heavenly Tao sulit dipahami. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka benar-benar memahami mereka. Tao Longchen belum tentu salah, dan Tao kita belum tentu benar. Kita hanya perlu melihat seberapa jauh kita bisa berjalan. Jadi Nian Er, jangan terlalu khawatir dan jangan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Mencoba mengubahnya tidak membantunya tapi merugikannya, Mo Yi memperingatkan. Ledakan. Dengan ledakan terakhir, gelombang ki yang keras memudar dan Longchen perlahan membuka matanya. Kilatan bersemangat bersinar di dalam diri mereka. Satu pil nasib hidup mampu memadatkan bentuk embryo. Kekuatan sembilan cincin benar-benar hebat. Sekarang saatnya untuk memadatkan Life Faith Star yang sebenarnya. Petik 2. Bab 576. Longchen tidak menyangka bahwa memadatkan bentuk embryo bintang nasib kehidupan akan menyebabkan gangguan yang begitu besar. Tapi untungnya keluarga Mo ada di sisinya. Mo Yi memerintahkan semua orang untuk tidak menyebutkan topik ini lagi. Di ruang pribadi yang berbeda, Longchen terus memadatkan Life Faith Star. Memadatkan Life Faith Star yang lengkap membutuhkan pil obat senilai samudera. Namun, sekarang Longchen tidak perlu khawatir tentang itu. Dia memiliki ruang kekacauan primal ajaib yang memberinya bahan obat tak terbatas, dan tidak ada tanda-tanda dia akan kehabisan. Dia juga memiliki api bumi yang bekerja sama dengannya. Setelah pengalaman pertama, perbaikan kedua mereka menjadi lebih mulus. Yang Longchen kaget adalah bahwa roh api bumi benar-benar mengingat fluktuasi apinya ketika dia memurnikan pil. Perbaikan kedua hanya membutuhkan separuh waktu. Selain itu, dalam tungku pil kedua itu, ada enam pil nasib kehidupan sembilan cincin. Itu membuatnya gila karena sukacita. Pil sembilan cincin adalah puncak dari pil obat bermutu tinggi. Di permukaan, itu hanya terdengar seperti satu cincin lebih banyak daripada pil delapan cincin. Tetapi pada kenyataannya, cincin ekstra tunggal ini menunjukkan bahwa pil obat itu hampir sempurna, semua esensinya telah terkunci. Efek pengobatannya akan beberapa kali lebih besar daripada pil delapan cincin. Ini bisa digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan sampai ke puncak. Pil obat sungguh ajaib. Peningkatan energi sekecil apapun dapat menyebabkan perubahan efek pengobatan yang menjungkir balikkan surga. Mereka tidak bisa dinilai menurut akal sehat. Mengkonsumsi satu pil nasib kehidupan sembilan cincin memiliki efek yang sama dengan mengonsumsi lebih dari seratus pil nasib hidup kelas tinggi biasa. Itu sangat mengurangi jumlah waktu yang dia butuhkan untuk memadatkan bintang nasib kehidupan, memberinya ruang bernapas yang berharga. Sedangkan untuk Monian, dia langsung dikirim ke kamarnya oleh kakeknya. Dia memerintahkannya untuk tidak berlari kemana-mana dan fokus menstabilkan basis kultifasinya. Kali ini, Monian sangat patuh, bersumpah bahwa sampai dia bisa menggunakan kekuatan surgawi, dia pasti tidak akan keluar. Sikap Monian sangat memuaskan kakeknya. Tapi sebenarnya, anak kecil itu hanya ingin bersembunyi dari Liu Zonying. Sementara Longchen dan Monian berada dalam pengasingan, rumah lelang Huayun mengadakan lelang besar untuk keanehan langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Itu menyebabkan keributan besar. Selanjutnya, untuk item terakhir lelang, juru lelang penggoda Yao Nikian mengeluarkan pohon buah roh laut berusia seribu tahun. Jenis pohon itu bisa dianggap berharga, tetapi dibandingkan dengan beberapa item sebelumnya, itu jelas sedikit kurang bersemangat. Namun, ketika Yao Nikian mengeluarkan setumpuk tanah kuning dan meletakkannya di bawah pohon, setiap orang menjadi bisu. Pohon buah sebenarnya mulai berbuah tepat di depan mereka. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, seluruh pohon menjadi dipenuhi buah. Semua orang menjadi gila, itu adalah barang yang menantang surga. Yao Nikian menjelaskan bahwa ini adalah sesuatu yang diminta klien misterius ke rumah lelang Huayun untuk dijual. Hanya ada total 5.000 meter persegi. Jumlah itu sedikit mengejutkan. Namun, tanah ini adalah barang sekali pakai. Dibutuhkan formasi pengumpulan roh untuk mengaktifkan energi kehidupan di dalam tanah, dan kemudian akan memungkinkan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan cepat. Tapi begitu energi misterius di dalam tanah memudar, itu akan menjadi tanah biasa. Lebih jauh, tanah ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan penilai utama Sekte Huayun tidak dapat menentukan asal-usulnya. Untuk saat ini, mereka hanya tahu sebanyak ini tentang itu. Karena itu adalah sesuatu yang tidak diketahui, mereka memperingatkan semua orang untuk berhati-hati jika ingin membelinya. Resiko apapun akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Lelang khusus ini diberikan kepada semua orang pada dasarnya sebagai hadiah. Jadi mereka memulai harga dengan harga rendah dari 30 batu roh kelas menengah. Mendengar harga itu, seluruh kerumunan praktis meledak dalam penawaran. Penawaran itu melampaui seribu hanya dalam sekejap. Harus diketahui bahwa batu roh kelas menengah tidak hanya mengandung lebih banyak kis spiritual. Lebih penting lagi, mereka berisi hukum Tao Surgawi. Satu batu roh kelas menengah bernilai satu juta batu roh tingkat rendah. Seribu batu roh kelas menengah adalah angka yang bisa menakuti seseorang sampai mati. Seorang ahli siantian biasa bisa bekerja untuk sebuah sekte selama satu dekade sebelum mendapatkan satu batu roh kelas menengah. Itulah betapa berharganya mereka. Yang paling menakutkan dari semuanya, ini baru permulaan. Di depan tanah Surgawi yang menentang surga ini, tidak ada yang bisa menjaga ketenangan mereka. Sekte besar manapun memiliki bidang pengobatannya sendiri. Mereka memiliki obat-obatan langkah khusus mereka sendiri. Menggunakan tanah ini untuk menghidupkan obat-obatan berharga itu akan memberi mereka keuntungan yang luar biasa. Seribu lima ratus. Dua ribu. Tiga ribu. Sepertinya mereka bahkan tidak mengeluarkan uang, tetapi hanya mencoba berteriak lebih banyak daripada orang lain. Bahkan Yao Nikian merasa hatinya akan melompat keluar dari dadanya. Delapan ribu. Pada akhirnya, sebuah suara mengejutkan semua orang karena semangat mereka. Ketika mereka melihat pembicara, tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah katapun. Orang itu adalah master junior keluarga Yin, Yin Wushang. Awalnya, dia tidak hadir di pelelangan, tetapi begitu dia mendengar tentang tanah surgawi, dia segera bergegas. Akibatnya, dengan satu tawaran, dia membuat semua orang diam. Di satu sisi, delapan ribu batu roh kelas menengah benar-benar terlalu berlebihan untuk beberapa kekuatan. Harga itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Alasan lainnya adalah karena Yin Wushang. Mereka segera memikirkan buah tebing roh pembukaan meridian keluarga Yin. Itu membuat semua orang segera menyerah. Obat berharga mereka sendiri yang telah mereka rencanakan untuk tumbuh bahkan tidak bisa dibandingkan dengan nilai buah tebing roh pembukaan meridian. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan Yin Wushang, dia akan mendapatkannya kembali. Tapi berbeda bagi mereka. Pada titik tertentu, tidak akan ada keuntungan sama sekali. Lebih baik bagi mereka untuk berhenti selagi mereka masih bisa meninggalkan kesan yang baik pada Yin Wushang. Sama seperti itu, Yin Wushang dengan mudah mendapatkan, tanah dewa, ini. Namun, Yao Nikian meminta Yin Wushang setuju untuk menandatangani kontrak di depan semua orang. Efek tanah dewa yang memberi kehidupan ini tidak dapat dikonfirmasi 100%. Mereka hanya menjualnya atas nama orang lain. Membeli tanah dewa ini menimbulkan sejumlah risiko. Oleh karena itu, rumah lelang akan menyimpan 8000 batu roh kelas menengah milik Yin Wushang di sana selama satu bulan. Selama bulan itu, jika Yin Wushang merasa ada sesuatu yang aneh dengan tanah dewa, maka dalam batas waktu satu bulan itu, dia dapat mengembalikan tanah dewa dan rumah lelang akan mengembalikan uangnya, juga mengembalikan tanah dewa kepada pemiliknya. Namun, mereka akan mengenakan biaya layanan 5%. Kontrak ini membuat semua orang mengacungkan jempol ke sekte Huayun untuk bagaimana mereka menangani bisnis mereka. Mereka benar-benar teliti. Untuk barang yang tidak diketahui, mereka tidak hanya menjualnya dan mengatakan apapun. Sebaliknya, mereka memberi jaminan terbesar kepada pembeli. Sebulan adalah waktu yang cukup untuk menentukan kebenaran tentang tanah. Kontrak ini juga memenangkan pujian Yin Wushang, dan selain 8.000 batu roh kelas menengah, dia juga secara langsung memberikan 10 batu roh kelas menengah kepada Yao Nikian. Gaya belanja uang itu mengejutkan semua orang. Orang-orang keluarga Yin benar-benar punya uang. Adapun Yao Nikian, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sebenarnya, dia tidak menyadari bahwa apa yang dia jual pada Yin Wushang bukanlah tanah dewa, tetapi tanah yang sangat menakutkan. Demi keamanan, Zheng Wenlong telah menangani semuanya sendiri. Hanya dia yang tahu apa yang sedang terjadi. Setelah pelelangan, seluruh kota Kingsu kembali ke keadaan yang sangat sunyi. Namun, banyak orang merasakan bahwa di balik kesunyian ini, badai sedang melanda. Itu karena benteng elang raksasa, rumah tangisan langit, dan lembah sungai murni mulai mengumpulkan ahli mereka. Meskipun mereka tetap diam, tidak mungkin mereka bisa menyembunyikannya. Lebih jauh lagi, mengingat berapa banyak orang yang dimiliki oleh tiga kekuatan besar, tidak mungkin mereka bisa merahasiakannya. Meskipun mereka mengumumkan kepada dunia luar bahwa mereka hanya membuat beberapa penyesuaian, itu hanya membuatnya lebih mencolok. Sepuluh hari kemudian, Long Chen keluar dari kamar pribadinya. Tatapannya sekarang menjadi listrik, dan auranya menjadi tertutup. Jika Long Chen bisa digambarkan sebagai pisau tajam yang terhunus pada hari dia mengembunkan embrio bintang nasib kehidupan, maka saat ini dia telah diselubungi kembali, ketajamannya tersembunyi. Namun, Long Chen saat ini terasa lebih menakutkan, karena begitu pedang ini terhunus, sungai darah akan mengalir. Selama waktu ini, Long Chen tidak tahu berapa banyak pil yang dia konsumsi. Dia memperkirakan bahwa itu harus dihitung dalam ratusan. Dia harus menumbuhkan kembali obat-obatan berharga itu beberapa kali. Saat ini, Life Fate Star sedang dalam kondisi kondensasi. Bintang itu telah menerima energi yang cukup dan perlu mengandalkan sirkulasi kekuatannya sendiri untuk mencerna energi itu dan mencapai keadaan terkondensasi penuh. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi dalam pengalaman Long Chen. Life Fate Star benar-benar jenuh, dan dia harus menunggu Life Fate Star mengembun sendiri. Itu tidak membutuhkan pil apapun. Mungkin pil yang dia konsumsi kali ini terlalu tinggi. Ketika dia telah mengembunkan bintang Feng Fu dan bintang Aliot, pil obat tidak mampu memenuhi permintaan. Tapi kali ini, suplai sudah melebihi permintaan. Namun, setelah selesai mengembun, dia masih perlu terus mengonsumsi Life Fate Pils. Itu karena setelah kondensasi bintang, dia perlu menjalani transformasi bintang sembilan. Hanya dengan begitu bintang akan mencapai kondisi sempurna, dan hanya dengan begitu dia bisa memanggil armor pertempuran bintang tiga yang lengkap. Selain itu, dalam beberapa hari terakhir, saat bintang nasib kehidupan berangsur-angsur tumbuh, Long Chen merasakan tubuhnya benar-benar berubah. Dia merasa setiap selnya tumbuh lebih kuat, kekuatannya tumbuh secara eksplosif, dan bahkan dia tidak menyadari ke level apa itu tumbuh. Dia bersiap untuk pergi mencari Monian untuk bertukar pukulan. Tapi apa yang tidak diharapkan Long Chen adalah bahwa Monian juga telah keluar dari pengasingannya. Begitu dia keluar, dia pergi mencari Long Chen. Alhasil, keduanya bertemu satu sama lain. Tch, bocah kecil, beraninya kau mengamuk di gerbang moku. Apakah Anda tidak menempatkan master gerbang junior ini di mata Anda? Monian memprovokasi Long Chen. Long Chen memperhatikan bahwa aura asli Monian telah benar-benar lenyap. Sepertinya dia sudah benar-benar bergabung dengan dua benih dao surgawi itu dan menjadi surgawi sejati. Aku sangat merendahkanmu. Jangan belajar dari orang bodoh di luar itu. Jika Anda ingin bertengkar, katakan saja secara langsung. Tapi pertama-tama, sudah berhari-hari sejak saya makan. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk mengisi perut kita dulu? Usul Long Chen. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga sangat lapar. Lalu haruskah kita pergi ke Immortal Intoxication Building? Meski mahal, tapi tidak ada yang bisa dikatakan tentang makanannya, kata Monian. Makanannya mungkin enak, tapi jangan. Saya tidak suka pergi ke tempat itu. Ayo pergi ke restoranmu saja. Restoran di seberang jalan cukup bagus. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia pasti tidak ingin menghadapi orang-orang seperti Yu Tong dan Xi Yan lagi. Sejujurnya, Yu Tong adalah wanita cantik yang sangat langka, dan sementara Xi Yan berkerudung, Long Chen tahu dia pasti sangat cantik juga. Namun, Long Chen tidak menyukai temperamen mereka. Adapun mengapa dia tidak menyukai mereka, dia tidak dapat menggambarkannya dengan jelas. Bagaimanapun, dia tidak menyukainya. Monian tidak memaksanya karena Long Chen tidak ingin pergi ke gedung intoksikasi abadi. Dia dan Long Chen mengganti pakaian mereka dan baru saja meninggalkan Mo Get ketika sesosok terengah-engah bergegas. Long Chen, sesuatu telah terjadi. Petik 2. Bab 577 banding 577. Zhang Wu, apa yang terjadi? Long Chen melihatnya adalah Zhang Wu dari Muxue Mercenari Unit. Saat ini, dia berlumuran darah dan memiliki ekspresi cemas. Long Chen, pemimpin Muxue ditangkap oleh orang lain. Apa, Long Chen dan Mo Nian sama-sama terkejut? Hari ini, Muxue Mercenari Unit kami pergi ke luar kota untuk menangani beberapa hal kecil. Tapi kami tidak menyangka sekelompok orang bertopeng menyerang kami di tengah jalan. Kami, kami, begitu kami bentrok, beberapa saudara kami meninggal. Pemimpin Muxue memerintahkan kami untuk kembali dan memberitahumu. Dia mengaktifkan tulang kristalnya untuk memblokir para ahli itu. Namun, mereka terlalu kuat. Pemimpin masih ditangkap. Pada saat itu, saya melarikan diri untuk hidup saya, dan saya tidak tahu berapa banyak orang lain yang berhasil bertahan hidup. Sampai di sini, Zhang Wu tidak bisa menahan tangis. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanya Long Chen. Mereka bertopeng dan memakai jubah hitam untuk menyembunyikan identitas mereka. Namun, ketika pemimpin Muxue bertarung dengan mereka, dia membunuh salah satu dari mereka dan lencana jatuh dari sakunya. Itu adalah seseorang dari benteng elang raksasa, kata Zhang Wu. Ekspresi Long Chen gelap saat dia berkata pada Mo Nian, Ayo pergi. Kami akan membunuh. Petik 2. Mo Nian bertanya, siapa yang kita bunuh? Mereka sengaja memakai topeng agar tidak meninggalkan barang bukti apapun. Begitu Anda sampai di sana, apakah menurut Anda mereka akan mengakuinya? Lebih baik aku membicarakannya dengan orang tuaku. Petik 2. Mo Nian, ah, Mo Nian. Katakan padaku, apakah kamu pengecut? Long Chen dengan dingin meludahkannya sebelum menarik Zhang Wu. Ayo pergi. Bawa aku ke benteng elang raksasa. Petik 2. Mo Nian buru-buru menyusul. Sial, bagaimana aku bisa menjadi pengecut? Saya hanya khawatir bahwa meskipun Anda pergi, Anda harus pergi dengan sedih. Petik 2. Apa yang harus disesalkan? Saya pergi ke sana untuk membunuh orang, bukan untuk menangkap penjahat. Bukti apa yang saya butuhkan. Jika Anda adalah saudara laki-laki saya, maka jangan katakan apapun. Ikuti saya diam-diam untuk membunuh orang-orang itu. Aku akan membiarkanmu melihat apa itu hegemon dao, kata Long Chen dengan dingin. Baiklah, saudara harus tetap bersatu. Aku akan mengikutimu, desah Mo Nian. Dia ingat apa yang dikatakan kakeknya padanya. Long Chen terlalu mendominasi, sementara dia terlalu pengecut. Jika keduanya bisa saling melengkapi, itu akan sempurna. Zhang Wu, karena Mo Nian menemaniku, kamu tidak perlu memimpin jalan. Anda bisa tinggal di gerbangmu. Jika yang lain masih hidup, mereka pasti akan datang ke sini untuk menemukanku. Anda akan menerimanya. Tidak ada yang berani melakukan apapun pada mereka di sini, kata Long Chen. Long Chen, saya mohon, Anda harus membawa kembali pemimpin. Teriak Zhang Wu. Jangan khawatir. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya, saya akan membawa kembali pemimpin. Petik 2. Long Chen dan Mo Nian menghilang dari gerbangmu. Ketika mereka berdua pergi, seseorang dengan tergesa-gesa pergi untuk melaporkan masalah tersebut kepada Mo Yi, yang berada di satu ruangan dengan petinggi keluarga Mo. Biarkan mereka pergi, anak-anak pada akhirnya perlu tumbuh. Anak itu Mo Nian terlalu pintar dan berhati-hati. Dia belum cukup menderita dalam hidupnya, itulah sebabnya pertumbuhannya sangat lambat. Dia selalu melakukan banyak hal dengan terlalu aman dan tidak memiliki cukup keberanian. Kali ini, lawan kami jelas-jelas sedang memprovokasi kami. Mari kita lihat kebodohan apa yang mereka lakukan sekarang, kata Mo Yi. Apakah kita perlu melakukan persiapan? Tanya Mo Yun San. Tidak dibutuhkan. Di depan kekuatan absolut, rencana dan kecerdasan tidak berguna. Yang perlu Anda lakukan adalah berhati-hati terhadap kedua anak itu secara diam-diam. Kecuali jika Anda harus, jangan mengungkapkan diri Anda, kata Mo Yi. Iya. Petik 2. Mo Yun San membungkuk pada Mo Yi lalu pergi. Di dalam gedung keracunan abadi, Ziyan sedang melihat surat pribadi di tangannya, mengerutkan kening. Kamu mendapatkannya secepat ini. Itu karena orang lain sudah meminta gerbang bayangan untuk menyelidiki segala sesuatu tentang Longchen. Ketika saya pergi, saya langsung membeli informasi itu lagi, kata Xiaolu. Oh, seseorang meminta gerbang bayangan untuk menyelidiki Longchen. Untuk memiliki kemampuan seperti itu, kekuatan ini pasti tidak biasa, kata Ziyan. Kamu benar, itu dilakukan oleh keluarga Yin. Aku harus menggunakan plat identitasku agar mereka bisa memberitahuku, kata Xiaolu. Ziyan membaca banyak informasi yang tertulis di surat itu. Sebatang dupa nanti, dia mendesah. Jadi ketika Longchen masih kecil, dia harus menanggung semua jenis penderitaan dari orang-orang, dan kemudian, dia mendapatkan semacam kesempatan yang tidak diketahui, melonjak seperti meteor. Dari kekaisaran tangisan Phoenix ke Biara Suantian dan kemudian ke alam rahasia Jiuli, dia menerobos semua rintangannya, menggunakan cara yang paling langsung dan paling sederhana untuk menghancurkan semua musuh di bawah kakinya. Di ranah rahasia Jiuli, dia akhirnya menjadi musuh dari jalur yang benar dan rusak, dan dikatakan dia memperoleh cukup banyak harta di ranah rahasia. Banyak orang yang bersembunyi dalam kegelapan, mengawasi setiap gerakannya. Tidak heran dia sangat dijaga. Namun, aku merasa karakter Longchen ini sangat bagus. Dia peduli dengan rakyatnya dan bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk mereka. Tetapi untuk musuh-musuhnya, dia akan memotong mereka menjadi ribuan bagian dengan pedangnya. Meskipun dia kejam, dia tidak kehilangan arti membedakan antara kebaikan dan permusuhan, kata Xiaolu. Membedakan antara kebaikan dan permusuhan tidak masalah, tapi tindakan seperti itu tidak sesuai dengan Tao Surgawi. Kekesalan tidak akan luntur karena pembantaian. Sebaliknya, itu hanya akan tumbuh lebih kuat. Mereka yang terbunuh akan mati, tetapi penderitaan mereka akan diserahkan kepada keluarga mereka, teman-teman mereka. Demikian benih kebencian ditanam dan akan tumbuh tanpa batas. Itulah mengapa dunia saat ini telah berubah menjadi keadaan kacau saat ini, dan bahkan telah mempengaruhi Tao Surgawi. Setelah warisan istana abadi kami terputus, generasi-generasi berturut-turut dari tuan istana kami menuangkan keringat dan air mata mereka dalam upaya untuk terhubung dengan Tao Surgawi dan memulihkan warisan kami. Namun, selain lukisan era abadi itu, tidak ada yang berguna yang tertinggal. Itulah satu-satunya alasan kita harus keluar untuk mengatasi dan memeriksa berbagai aspek dunia. Dengan harapan dalam hidup kita, kita bisa memahami hukum Tao Surgawi dan menemukan arti sebenarnya dari Tao, desah Xi'an. Tapi apa hubungannya itu dengan Long Chen? Xiao Lu tidak mengerti. Long Chen mampu membentuk resonansi dengan lukisan-lukisan itu. Itu berarti dia adalah seseorang yang memiliki takdir dengan istana abadi kita. Tapi dari sekian banyak lukisan itu, dia hanya beresonansi dengan utusan Dewa ke-9. Sangat disayangkan. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kita tetap perlu mengamatinya. Mungkin kita akan bisa memahami sisi lain dari Heavenly Tao darinya, kata Xi'an. Namun, dia merasa tidak nyaman di dalam. Sejak dia mulai berkultivasi, hatinya telah tenang seperti air. Bahkan menghadapi kematian, dao hatinya tidak pernah goyah. Tetapi pada hari itu, Long Chen telah menggunakan kekuatan mentalnya untuk secara paksa melarikan diri dari dunia artistiknya, memutuskan tali sitarnya dan memberinya serangan balik. Sejak saat itu, hati Xi'an tidak lagi bisa tenang. Fluktuasi yang tak terlukiskan hadir di dalam dirinya, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa sepenuhnya menghapusnya. Itu mengejutkannya dan memberinya sedikit ketakutan. Itu karena bintang iblis yang dilihat tuannya di masa depan akhirnya muncul. Tentu saja, terhadap hal ilusi dan kosong yang dikenal sebagai takdir ini, orang secara alami merasakan semacam perlawanan. Di saat yang sama, mereka akan merasakan sedikit keingin tahuan. Xi'an tidak terkecuali, dia ingin melihat bagaimana yang disebut bintang iblis ini dapat mempengaruhinya. Oh, aura ini? Bukankah Long Chen? Petik 2. Shock melintas di mata Xi'an. Dia mengenakan kerudungnya dan menghilang dari Immortal Intoxication Building. Long Chen, benteng elang raksasa ada di depan. Sudahkah kamu tahu apa yang akan kamu lakukan? Mon Yan menunjuk ke sebuah kastil besar di depan. Iya. Petik 2. Keduanya bergerak cepat, melintasi puluhan mil hanya dalam beberapa saat untuk berdiri di depan kastil benteng elang raksasa. Kastil yang mempesona ini lebarnya ratusan mil. Emas dan giyok bersinar dalam kemuliaan mereka, dan seluruh kastil hampir terlihat seperti terbuat dari emas. Orang mana yang berani datang ke sini? Pemalas harus menjauhkan diri dari benteng elang raksasa saya. Lebih dari 10 penjaga berdiri di depan kastil. Mereka meneriakkan peringatan saat melihat dua orang mendekat dengan cepat. Tanggapan mereka adalah gambar pedang besar yang menebas gerbang mereka. Ledakan. Gerbang besar itu meledak dan gelombang ki yang menakutkan meletus. Gelombang itu berisi banyak batu terbang, dan tangisan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari dalam. Siapa yang berani membuat keributan di kubu elang raksasa? Raungan marah terdengar, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kastil. Di dalam debu dan puing-puing, Long Chen perlahan berjalan ke depan, pedangnya bertumpu di bahunya, niat membunuhnya melonjak. Serahkan musuh, atau aku akan membunuh kalian semua tanpa ampun. Petik 2. Suara dinginnya bergema di seluruh kastil. Niat membunuhnya yang sedingin es tidak disembunyikan sedikitpun, dan itu menyebabkan hati mereka menggigil. Anak nakal yang kurang ajar, kamu ingin menjebak kubu elang raksasaku. Bunuh dia. Lusinan ahli siantian menyerang Long Chen dan Monian. Idiot, kamu lupa ganti baju. Long Chen melihat ke arah seseorang dengan jubah hitam dan topi bambu yang menutupi wajahnya. Ekspresi orang itu berubah, dan dia akan mengatakan sesuatu ketika pedang surgawi tanpa ampun menebasnya. Ledakan. Selusin orang di sekitarnya semua dikirim terbang, muntah darah di udara dengan liar. Karena kamu tidak ingin menyerahkannya, maka jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Bahkan saat dia mengatakan ini, Long Chen sudah melesat ke depan seperti sambaran petir, muncul di samping ahli siantian dan menebas pedangnya. Senjata ahli siantian itu dipotong menjadi dua bersama dengan tuannya oleh pedang berwarna darah Long Chen. Long Chen memperhatikan bahwa roh blood drinker keluar dari keadaan tidak aktifnya saat kekuatannya sendiri meningkat. Itu menjadi lebih tajam dan lebih kuat. Selanjutnya, dia merasakan bahwa setelah membunuh ahli siantian ini, blood drinker mengirimkan perasaan senang kepadanya. Itu membuat Long Chen berpikir tentang bagaimana ahli barbar memberinya nama, blood drinker. Jadi sebenarnya mampu meminum darah para ahli untuk memperkuat dirinya sendiri. Namun, blood drinker sepertinya mengalami kerugian besar. Ketika ahli ras barbar itu berubah menjadi debu, itu mengungkapkan perasaan sedih yang intens, dan kemudian, Long Chen tidak merasakan emosi lebih jauh darinya. Hanya setelah basis budidayanya mencapai pembukaan meridian, blood drinker dihidupkan kembali sedikit. Perasaan Long Chen adalah sangat ingin membunuh para ahli. Of. Tidak. Ah. Di depan mata mereka yang terkejut, Long Chen tampak seperti iblis gila dalam wujud manusia. Dia terus menerus bola balik, fokus pada menuai kehidupan para ahli siantian. Pembukaan meridian dan di bawahnya, yang telah bersiap untuk bergabung, semuanya melarikan diri dalam ketakutan. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin mereka berani maju. Yang paling menakutkan dari semuanya, pedang berwarna darah Long Chen mampu dengan mudah menghancurkan senjata siantian. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Untuk menyebabkan keributan di rumahku, kamu benar-benar mendekati kematian. Raungan marah terdengar, dan gambar tinju yang sangat besar memenuhi langit, membawa tekanan tak terbatas saat menghantam Long Chen. Bab 578. Saya tidak datang ke sini untuk membuat keributan. Saya datang ke sini untuk membunuh. Petik 2. Melihat gambar tinju besar itu, Long Chen tahu bahwa tuan dari benteng elang raksasa, Luo Yingkiong, telah datang. Dengan mendengus sedingin es, dia menebaskan pedangnya pada gambar tinju itu. Bang! Tanah bergetar hebat, dan Long Chen terlempar ke belakang puluhan meter oleh gambar tinju, memotong parit panjang di tanah sebelum stabil. Namun, Long Chen sangat terkejut. Tinju itu adalah serangan kekuatan penuh dari senjata siantian, tapi dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk menerimanya. Meskipun itu agak sulit, dan tangannya terasa mati rasa sekarang, itu tidak menghentikannya untuk merasa senang. Harus diketahui bahwa ketika dia menerima serangan Luo Yingkiong sebelumnya, dia telah menggunakan kekuatan blood drinker. Meskipun kekuatan blood drinker sangat kuat, itu juga sangat menuntut ki spiritualnya. Tapi sekarang, dengan mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya, dia berhasil menerima serangan yang sama. Apa? Semua orang yang hadir tercengang. Kekuatan macam apa itu? Bagaimana mungkin dia mengandalkan kekuatan hautiannya untuk memblokir senjata siantian? Long Chen mengangkat pedangnya lagi, langsung menyerang Luo Yingkiong yang tertegun. Serahkan musue. Brengsek, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Luo Yingkiong terkejut sekaligus marah, buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Dia mengenakan sarung tangan khusus yang merupakan senjata siantian terbaiknya. Karena kamu tidak tahu, maka kamu bisa mati, teriak Long Chen dengan dingin, dan pedang berwarna darahnya melepaskan teriakan yang menggetarkan surga saat menebas Luo Yingkiong. Bang! Darah mengalir. Semua orang ngeri melihat bahwa meskipun sarung tangan Luo Yingkiong baik-baik saja setelah menerima serangan Long Chen, lengannya telah hancur berkeping-keping. Luo Yingkiong menjerit dan mundur. Adapun ahli siantian lainnya, mereka semua ketakutan. Mereka terjebak antara maju ke depan dan melarikan diri untuk hidup mereka. Mati! Tebasan kedua Long Chen tanpa ampun menebas, auranya mengunci Luo Yingkiong. Bas! Luo Yingkiong membentuk segel tangan, dan patung elang tembaga yang melebarkan sayapnya muncul di hadapannya. Pedang Long Chen menebas kepala patung itu. Patung perunggu besar itu hancur lebur ke tanah, tanahnya runtuh. Gelombang ki yang menakutkan langsung menghancurkan bangunan di sekitarnya, dan ahli benteng elang raksasa langsung dikirim terbang. Luo Yingkiong memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya benar-benar dipenuhi retakan, tampak seperti porselen di ambang kehancuran. Darahnya merembes keluar dari celah-celah itu, tampak sangat menakutkan. Cangkang kura-kura Anda cukup keras. Tapi aku tidak percaya aku tidak bisa memecahkannya. Long Chen berteriak, blood drinker sudah terangkat tinggi di udara. Berhenti! Teriakan tiba-tiba terdengar, dan dua sosok menyerbu ke arah Long Chen. Salah satunya adalah master lembah sungai murni Sun Changshu, sementara yang lainnya adalah seorang tetua keriput, Wang Yishan dari Sky Cry Mansion. Piercing Cloud Arrow. Sebuah panah besar melesat tepat ke arah mereka berdua. Bahkan sebelum anak panah itu tiba, angkasa melepaskan gemuruh yang hebat seolah-olah langit dan bumi akan ditembus oleh panah ini. Ekspresi Sun Changshu dan Wang Yishan berubah total. Mereka tidak pernah membayangkan kekuatan Monian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Yang paling menakutkan dari semuanya, panah Monian berisi kekuatan Heavenly Tao. Mereka segera dikunci oleh langit dan bumi, tidak bisa mengelak. Sur Gawi. Keduanya ngeri. Di hadapan anak panah itu, mereka meraum dan mengeluarkan senjata mereka, menghancurkannya ke arah anak panah tersebut. Bang! Keduanya dipaksa mundur oleh panah Monian. Mereka berdua ngeri, memelototi pria pembawa busur di kejauhan. Ledakan. Tiba-tiba, suara ledakan lain terdengar, dan seluruh kota King Zhu bergetar. Debu melonjak seperti tsunami. Benteng elang raksasa dihancurkan oleh gelombang Ki yang menakutkan ini. Bangunan kuno itu berubah menjadi bubuk. Ketika orang-orang memulihkan penglihatan mereka, mereka ngeri mengetahui bahwa patung besar Luo Ying Kiong telah hancur. Adapun Luo Ying Kiong, dia telah menghilang. Mereka tidak dapat merasakan auranya, dan mereka bahkan tidak dapat menemukan bagian tubuhnya. Orang-orang kubu elang raksasa semuanya putih seperti kertas. Tidak diketahui siapa yang berteriak dan melarikan diri lebih dulu. Mengikuti satu orang, reaksi berantai dimulai saat orang-orang melarikan diri untuk hidup mereka. Sekarang tuan mereka telah berubah menjadi hanya kabut berdarah, bahkan mayatnya tidak tersisa, siapa yang berani menjadikan Long Chen musuh mereka. Sekarang, Long Chen mengarahkan pedangnya ke Sun Changshu dan Wang Yishan yang ketakutan. Serahkan musuhi. Petik 2 Ekspresi Sun Changshu dan Wang Yishan segera menjadi sangat jelek, dan mereka dengan dingin berkata, apa maksudmu menyerahkan musuhi? Kami tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mati. Tidak menunggu mereka selesai, pedang Long Chen melepaskan cahaya merah darah ke langit dan kemudian menebas mereka berdua tanpa ampun. Kau mendekati kematian. Penindasan yang tak tertahankan. Sun Changshu dan Wang Yishan sangat marah. Long Chen benar-benar mengabaikan penjelasan mereka, menganggap kata-kata mereka hanya kentut. Wang Yishan meraum dan menghancurkan staffnya di Long Chen. Sun Changshu hendak menyerang juga saat Monian muncul di hadapannya. Busurnya menembakkan sinar cahaya hitam ke arahnya. Lawanmu adalah aku. Petik 2. Sun Changshu terkejut dan buru-buru mengangkat pedangnya untuk bertahan. Namun, dia tidak menyangka panah Monian bergetar sedikit, dan serangannya tiba-tiba menghilang. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan yang tak tertahankan mengirimnya menembak. Hujan anak panah jatuh di langit. Busur Monian bergetar, dan tanda di atasnya yang tak terhitung jumlahnya menyala. Jutaan anak panah ditembakkan ke arah Sun Changshu. Anak panah itu seperti sambaran petir. Tidak hanya mereka sangat cepat, tetapi mereka juga menyegel seluruh langit dan bumi. Tidak ada tempat untuk pergi. Sun Changshu melepaskan kekuatan penuhnya, pedangnya berubah menjadi langit penuh gambar pedang untuk diblokir. Tapi panah kecil menyelinap melalui celah kecil di pertahanannya, langsung menembus pahannya dan membawa hujan darah. Apa? Sun Changshu sudah terluka hanya dengan satu serangan. Pertarungan besar ini telah lama menarik banyak penonton yang tak terhitung jumlahnya. Tapi begitu mereka sampai, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan mereka. Longchen bertarung dengan Wang Yishan, sementara Mo Nian melawan Sun Changshu. Harus diketahui bahwa keduanya adalah ahli ekspansi laut setengah langkah. Selain keluarga Mo, mereka berdiri di puncak jalur bela diri prefektur King. Tapi sekarang, mereka berdua diblokir oleh dua anak muda, dan dari posisi mereka saat ini, sepertinya mereka sedang ditekan. Siapa yang tidak akan terkejut? Di dalam kerumunan, Mo Yun San mengenakan topi bambu untuk menyembunyikan wajahnya saat dia menonton. Melihat Mo Nian bertarung seperti dewa perang, dia dipenuhi dengan rasa bangga. Mo Nian telah sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan surgawinya. Dia tahu bagaimana menggunakan energi tau surgawi untuk membuat serangannya lebih tajam. Bisa dikatakan bahwa kemampuan tempur Mo Nian saat ini tidak satu titik di bawah miliknya. Hal yang paling membuatnya puas adalah tidak hanya watak Mo Nian yang mulai berubah, tapi bahkan gaya bertarungnya pun telah berubah. Dia mulai mengembangkan dominasi dirinya sendiri. Itulah yang membuatnya paling bahagia. Long Chen menggunakan cara yang sangat mendominasi. Dia langsung menghampiri dan meminta mereka untuk menyerahkan temannya tanpa bertanya apapun. Ketika dia tidak menerima balasan, dia langsung memulai pembantaian. Yu Tong dan Ziyan disembunyikan, tapi mereka telah melihat semuanya dari awal. Mereka merasa Long Chen terlalu mendominasi. Jika ada kesalahpahaman di sini, bukankah dia akan membuat kesalahan besar? Mungkinkah setelah membunuh yang tidak bersalah, dia tidak akan merasa bersalah sedikitpun? Ziyan menghela nafas dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya diam-diam memperhatikan. Dia tidak tahu akhir seperti apa yang diinginkan Long Chen melalui tindakannya. Ledakan. Pedang Long Chen dengan kejam menebas staf Wang Yishan. Percikan terbang, dan ledakan besar mengguncang langit. Long Chen dan Wang Yishan sama-sama terlempar kembali. Namun, Long Chen segera menginjak tanah dan menyerang ke depan lagi. Tindakannya yang mengesankan, berani, dan mendominasi menyebabkan hati semua orang bergetar. Selanjutnya, pada saat ini, pedangnya memotong tanah saat dia menyerang, membuatnya jadi tidak ada yang tahu kapan atau apa serangan berikutnya. Long Chen saat ini tampak sangat aneh. Dia tampak seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, seseorang yang hanya mengandalkan kekuatan kasar untuk mempertaruhkan nyawanya melawan orang lain. Wang Yishan dengan dingin mendengus dan menyapu tongkatnya ke samping, membidik pinggang Long Chen. Namun, dia baru saja mengirimkan serangan ini ketika semua orang terkejut melihat Long Chen mengabaikan staf ini dan juga mengirim pedangnya menebas pinggang Wang Yishan. Apa? Dia ingin mati bersama. Apa dia sudah gila? Semua orang tercengang, bahkan Mo Yun San. Tidak ada yang akan membayangkan Long Chen akan bertindak seperti ini. Mo Yun San tidak punya waktu untuk menyelamatkannya saat ini. Hei hei, kamu ingin bertarung seperti ini? Baiklah, saya sudah hidup selama bertahun-tahun. Kamu pikir aku akan takut padamu. Wang Yishan mencibir. Long Chen ingin memaksanya mengubah serangannya. Teruslah bermimpi. Tapi kemudian melihat ekspresi dingin dan mengejek Long Chen, Wang Yishan akhirnya memiliki firasat buruk. Long Chen tidak mencoba memaksanya untuk mengubah gerakan, tetapi benar-benar mencoba membunuh mereka berdua. Wang Yishan telah hidup selama bertahun-tahun, tetapi semakin lama seseorang hidup, semakin mereka menghargai hidup mereka. Jika tidak, dia tidak akan melakukan tindakan keterlaluan seperti itu untuk memperpanjang umurnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengubah serangannya. Dia hanya bisa menyaksikan pedang Long Chen mendekati pinggangnya. Bang! PFFT! Di depan tatapan ngeri semua orang, staf Wang Yishan menabrak tulang rusuk Long Chen, dan suara tulang patah terdengar keras dan jelas. Tubuh Long Chen berubah bentuk dari serangan ini, dan dia dikirim terbang kembali. Tapi sebelum dia dikirim terbang, pedang berwarna darahnya memotong Wang Yishan menjadi dua di pinggang. Long Chen! Mo Nian meraum marah. Dia ingin pergi melihat apakah Long Chen bisa diselamatkan, tetapi Sun Changshu tiba-tiba meletus menjadi hirup pikuk serangan, menahannya. Seluruh kerumunan menghela nafas dengan penyesalan. Seorang anak muda dengan potensi tak terbatas sebenarnya telah memilih untuk menjatuhkan seorang lelaki tua yang praktis menjadi fosil dengan mengorbankan nyawanya. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, itu tidak sepadan. Long Chen! Yu Tong dan Ziyan juga tidak pernah menyangka Long Chen sebodoh ini. Harus diketahui bahwa Wang Yishan telah menyerang dengan kekuatan penuhnya. Fakta bahwa Long Chen tidak tertiup menjadi kabut berdarah sudah di luar dugaan mereka. Namun, jelas tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, melihat sosok Long Chen yang berkerut menyebabkan rasa sakit yang tak terlukiskan muncul di hati Ziyan. Apakah dia mati begitu saja? Apa? Tiba-tiba, orang-orang berteriak kaget. Bab 579 banding 579. Long Chen, yang praktis membungkuk menjadi dua karena serangan Wang Yishan, tiba-tiba berdiri tegak dan berdiri di depan tatapan ngeri semua orang. Sekarang semua orang benar-benar tercengang. Tubuh fisiknya sebenarnya dapat menerima serangan kekuatan penuh dari ahli ekspansi laut setengah langkah. Jika mereka tidak melihatnya secara pribadi, tidak ada dari mereka yang akan mempercayainya. Tapi meski sudah melihatnya sendiri, masih banyak orang yang curiga matanya sudah pecah. Mengistirahatkan pedangnya di pundaknya, Long Chen berjalan ke tubuh Wang Yishan yang terbelah. Serangan Wang Yishan benar-benar sangat kejam. Itu telah mematahkan beberapa tulang Long Chen, dan organ dalamnya pada dasarnya telah dihancurkan. Namun, dia memiliki manik kekacauan utama. Pohon-pohon besar di ruang primal chaos sudah matang saat ini. Energi kehidupan mereka seperti lautan, dan hanya mengekstraknya dalam jumlah yang tidak signifikan membuatnya pulih sepenuhnya. Long Chen menemukan bahwa serangan biasa tidak dapat menghabiskan banyak energi kehidupan pohon. Hanya luka dao yang membutuhkan energi kehidupan yang begitu besar untuk sembuh. Itu juga mengapa Long Chen perlu menghabiskan begitu banyak waktu untuk penyembuhan setelah pertarungannya dengan Yin Wuxiang, tapi sekarang, hanya butuh nafas untuk sembuh. Kamu, Wang Yishan adalah ahli ekspansi laut setengah langkah. Meskipun dia hampir siap ditempatkan di peti mati, dia masih memiliki vitalitas yang kuat. Bahkan terbelah dua, dia tidak akan langsung mati. Bicaralah, di mana musue, tanya Long Chen dingin. Saya. Tiba-tiba, pedang Long Chen memotong tenggorokan Wang Yishan. Setelah memenggal kepalanya, Long Chen menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, aku tidak membutuhkanmu untuk berbicara. Itu terlalu berat. Masih ada satu yang hidup di sana. Petik 2 Long Chen mengambil kepala Wang Yishan dan cincin spasialnya. Dia tiba di medan perang Monian dan Sun Changshu. Di mana musue, tanya Long Chen. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Saya hanya membantu sedikit. Jika kau melepaskanku, aku akan segera memberitahumu. Melihat Long Chen juga datang ke atas Monian, Sun Changshu ketakutan. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Jika Anda tidak mau memberitahu saya, Anda akan mati. Satu. Dua. Aku akan memberitahumu. Musue dikirim ke kediaman naga tersembunyi. Saya. Pedang berwarna darah memotong kepalanya saat dia mengikrarkan nyawanya. Dengan seberapa banyak perhatiannya dialihkan oleh panah Monian, dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Kepalanya terbang tinggi ke udara. Waktu sepertinya melambat saat kepala itu berputar di udara. Ahli ekspansi laut setengah langkah lainnya telah terbunuh. Itu adalah eksistensi yang berdiri di puncak prefektur King. Tuan dari tiga sekte besar semuanya telah terbunuh. Long Chen menangkap kepala Sun Changshu. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan pada prajurit unit muksue mercenari. Petik 2 Tiba-tiba, cahaya biru terbang keluar dari kepala Sun Changshu dan kabur. Huff, kekuatan spiritualmu cukup kuat. Anda ingin mencuri tubuh untuk kelahiran kembali. Tunggu saja kehidupan Anda selanjutnya. Long Chen mengangkat satu jari, dan sambaran petir menghancurkan cahaya biru berkeping-keping. Itu adalah jiwa Sun Changshu. Dia telah meninggalkan tubuh fisiknya, berharap pada akhirnya menemukan tubuh lain untuk diambil alih. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Semua orang merasa kedinginan. Long Chen terlalu ganas, tidak meninggalkan sedikitpun kelonggaran bagi mereka. Ayo pergi. Kau tahu di mana tempat tinggal naga tersembunyi itu, kan? Tanya Long Chen, menyingkirkan kepala Sun Changshu. Tempat itu adalah, nada suara monian muram. Bahkan jika itu adalah gua naga dan harimau, aku tetap akan pergi, kata Long Chen. Baiklah kalau begitu, sial, jika kita akan membuat keributan, sebaiknya kita membuatnya menjadi keributan besar. Saya juga akan berhati-hati terhadap angin. Monian mengatupkan giginya, dan dia memimpin Long Chen keluar kota. Begitu mereka pergi, Mo Yun San juga menghilang di antara kerumunan. Yang lain juga mulai bergegas menuju tempat tinggal naga tersembunyi. Berita bahwa ahli top dari tiga sekte besar telah dibantai menyebar ke seluruh kota Kingsu. Kekuatan ini yang telah mendominasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar dicabut. Sekarang ahli terkuat mereka telah terbunuh, bahkan jika keluarga Mo tidak melakukan apa-apa, hanya kekuatan yang lebih kecil yang telah ditekan oleh mereka yang akan membagi wilayah mereka untuk diri mereka sendiri. Mendengar bahwa Long Chen dan Monian akan pergi ke kediaman naga tersembunyi setelah membunuh tuan dari tiga kekuatan besar, banyak orang mulai bergegas keluar kota. Bahkan beberapa restoran dan bar di kota tutup. Mereka tidak punya pilihan karena bahkan koki dan pekerja mereka pergi untuk menyaksikan kegembiraan. The Hidden Dragon Abode berada di tempat terpencil 300 mil di selatan kota. Danau dan pegunungan yang indah sangat indah dan menawan di sini. Tempat tinggal naga tersembunyi adalah keberadaan yang misterius. Ada desas-desus bahwa latar belakangnya menakutkan, tetapi tidak pernah berkelahi dengan orang lain, hanya diam-diam duduk di sana. Tidak ada yang tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Ada beberapa orang yang mencoba memuji kekuatan Hidden Dragon Abode, tetapi tanpa kecuali, orang-orang itu semua telah menghilang. Dikatakan bahwa bahkan gerbang Mo tidak akan pernah memprovokasi tempat tinggal naga tersembunyi. Sama seperti itu, Hidden Dragon Abode telah diam-diam duduk di luar kota selama berabad-abad. Ketika Long Chen dan Monian tiba di sana, mereka melihat tempat tinggal yang damai. Itu pasti memiliki rasa dunia kultifasi yang tersembunyi. Namun, Long Chen sedang tidak mood untuk melihat itu. Dia melihat gerbang besar di depan. Melihat tiga kata, Hidden Dragon Abode, tertulis di atas, dia menebas pedangnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Gerbang besar itu runtuh. Suara mengejek datang dari dalam. Long Chen, kamu benar-benar kasar. Anda harus belajar sopan santun sebelum tampil di depan umum. Petik 2. Mendengar suara itu, hati Long Chen tenggelam. Dia mengepalkan pedangnya dan perlahan maju ke depan. Menembus gerbang yang hancur, dia berjalan ribuan meter sebelum tiba di paviliun kecil yang elegan. Tiga orang sedang duduk di dalam paviliun. Ketiga orang ini adalah semua orang yang Long Chen kenal. Salah satunya adalah Yin Wu Xiang, satu adalah Yin King, dan yang terakhir adalah Musue. Wajah Musue pucat seperti kertas, dan dia duduk tak bergerak. Jelas, semacam batasan telah ditempatkan pada tubuhnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ketika dia melihat Long Chen, air mata mengalir dari matanya, tampak sangat menyedihkan. Cantik, kenapa kamu menangis? Apakah Anda tidak senang diundang sebagai tamu oleh saya? Yin Wu Xiang tersenyum pada Musue dan mengulurkan tangan untuk mengusap pipi Musue. Yin Wu Xiang, saya benar-benar tidak pernah mengharapkan Anda menjadi tidak tahu malu ini. Permusuhan di antara kita berdua harus diselesaikan di antara kita berdua. Di dalam Immortal Intoxication Building, saya sudah mengatakan bahwa jika Anda ingin mati, Anda dapat menemukan saya kapan saja, bukan orang-orang di sisi saya. Long Chen memelototi Yin Wu Xiang dengan dingin. Saat ini, banyak orang juga datang dan menyaksikan dari kejauhan. Melihat Yin Wu Xiang dan Musue, mereka semua langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang kamu bicarakan? Jika saya tidak melakukan ini, apakah Anda akan datang? Dengan Anda bersembunyi seperti anjing di gerbangmu, bagaimana lagi saya bisa membuat Anda keluar? Jadi jangan salahkan aku. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri. Namun, itu tidak seperti aku telah melakukan apapun pada saudari junior Musue. Saya baru saja mengundangnya sebagai tamu, kata Yin Wu Xiang ringan. Seorang tamu, apakah mengundang tamu berarti harus membunuh orang? Geram Monian. Membunuh orang. Oh, kenapa saya tidak tahu tentang itu? Saya tidak membunuh siapapun. Aku baru saja menyuruh beberapa orang mengundang nona Musue. Siapa yang membunuh seseorang? Katakan padaku, dan aku pasti akan mengeksekusinya, kata Yin Wu Xiang. Kamu, Monian hendak meledak dalam amarah. Ini jelas berdalih. Longchen dengan dingin berkata, lepaskan Musue. Kami akan memiliki pertempuran hidup dan mati. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Longchen, kamu harus membiarkan aku bertarung sebagai gantinya. Dia seorang celestial, dan kamu akan ditekan, kata Monian buru-buru. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu pengecut. Anda tidak punya hati untuk membunuhnya. Jika Anda bertengkar dengannya, ada kemungkinan 90% Anda akan terbunuh. Petik 2. Hahaha, Monian kan. Jangan berpikir bahwa Anda tak tertandingi hanya karena Anda menjadi surgawi melalui warisan leluhur Anda. Terhadap celestial yang terbangun secara alami seperti saya, Anda hanyalah ampas. Longchen benar, aku bisa membunuhmu semudah membunuh anjing, kata Yin Wu Xiang dingin, memandang Monian dengan jijik. Mata Monian memerah. Kata-kata Longchen sudah cukup sulit untuk dia terima. Tapi kata-kata Yin Wu Xiang adalah penghinaan telanjang. Longchen menepuk bahu Monian. Pertempuran tidak dimenangkan dengan pamer atau membual. Sebaliknya, adalah fakta yang kejam bahwa siapapun yang lebih ganaslah yang hidup. Kamu belum cukup berpengalaman, dan kamu tidak mengerti apa artinya memiliki hati untuk membunuh. Jadi saat Anda bertarung, Anda akhirnya kehilangan banyak hal. Pertarungan sejati tidak sesederhana siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Ali-ali, itu semua jenis kontes yang berbeda melawan musuh Anda, dan begitu musuh Anda memahami titik lemah Anda, Anda akan menerima banyak serangan fatal sampai Anda mati. Saat ini kamu bukanlah tandingannya. Itu bukan karena Anda tidak sekuat dia, tetapi karena Anda tidak memiliki cukup tekad, tekad untuk membunuh lawan apapun yang terjadi. Anda masih tidak mengerti apa itu kebencian. Pertempuran ini milikku. Perhatikan baik-baik. Petik 2. Tidak perlu meragukan kekuatan Monian. Longchen bisa merasakan kekuatannya. Tetapi jumlah kekuatan yang bisa dilepaskan seseorang dalam pertempuran adalah konsep yang berbeda dari kekuatan absolut mereka. Adapun Yin Wushang, dia adalah ahli sejati yang telah bertarung dan membunuh. Dalam hal ranah mental itu, Monian tidak dapat dibandingkan dengan Yin Wushang. Jika mereka bertarung, kemungkinan besar dia akan terbunuh. Bahkan jika dia tidak terbunuh, kekalahan yang menyedihkan ketika dia begitu bersemangat untuk bergabung dengan dua benih Heavenly Tao akan berdampak buruk bagi Monian. Lepaskan Musue, kata Longchen. Maaf, Musue adalah tamuku. Tidak sopan jika saya mengirimnya pergi begitu dia datang. Saya pikir saya akan mengembalikan adik perempuan junior Musue setelah pertempuran kita. Meskipun saya tidak mengundangnya makan atau minum teh, mentraktirnya pertunjukan spektakuler juga cukup bagus, kata Yin Wushang ringan. Dia jelas khawatir setelah melepaskan Musue, Longchen akan segera mundur. Lagi pula, siapa yang dengan bodohnya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Jadi dia harus menjaga Musue dalam genggamannya. Dia sudah menyelidiki Longchen. Dia tahu titik lemahnya, jadi dia tidak keberatan dengan penghujatan jika dia bisa menariknya keluar. Membunuh Longchen sangat penting baginya. Bukan hanya karena rahasianya, tapi juga karena pertarungan mereka sebelumnya. Kehilangan itu adalah noda pada karir kultifasinya, dan dia harus membersihkannya. Tidak tahu malu dan tercelah. Anda jelas menggunakan seseorang untuk memeras orang lain, tetapi Anda tetap membuatnya terdengar sombong. Apakah Anda memiliki wajah sama sekali Yin Wushang? Geram Monian, Yin Wushang tidak memiliki sikap seorang ahli. Anak laki-laki dari keluarga Mo, ini adalah tempat tinggal naga tersembunyi. Ini bukan tempat di mana Anda bisa menjadi nakal. Jika Anda ingin berteriak omong kosong, Anda harus kembali ke gerbang Mo Anda. Jika Anda melanjutkan, jangan salahkan saya karena menggantikan senior keluarga Anda untuk memberi Anda pelajaran. Petik 2 Tiba-tiba, sekelompok orang keluar dari kedalaman kediaman naga tersembunyi. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya yang menatap dengan dingin ke arah Long Chen dan Monian. Bab 580 Pria parubaya itu sangat tinggi, tapi dia juga sangat kurus. Dia hampir tampak seperti tiang bambu, memberikan perasaan aneh. Namun, suaranya seperti bel yang keras, mengguncang gendang telinga orang. Mereka jelas merasakan bahwa dia hanya menggunakan suaranya yang biasa, tetapi setiap kata menghantam ke dalam jiwa mereka. Hati Long Chen dan Monian bergetar. Aura orang ini sangat padat dan luas seperti lautan. Dia memberi orang tekanan seperti berdiri di depan pegunungan yang membentang di luar cakrawala. Dia harus menjadi ekspansi laut setengah langkah, tapi teknik budidayanya istimewa. Dia benar-benar menakutkan. Petik 2 Melihat orang ini, Long Chen terkejut di dalam. Dia telah melihat serangan Sui Wu Hen, jadi dia bisa mengidentifikasi aura ahli ekspansi laut. Meskipun orang ini belum mencapai rana ekspansi laut, auranya terasa seperti gelombang-begelombang yang menerjang mereka, membuatnya bahkan tidak bisa bernapas. Meskipun Long Chen tahu orang ini sengaja melakukannya, dia masih tertekan oleh auranya. Beruntung Long Chen dan Monian cukup kuat, atau hanya tekanan ini yang akan membuat ahli siantian biasa berlutut di depannya. Huff, menurutmu siapa yang akan memberikan pelajaran kepada putraku? Mendengus dingin terdengar, dan sesosok muncul di depan Long Chen dan Monian, memblokir tekanan itu. Ayah! Teriak Monian. Mo Yun San dipenuhi dengan permusuhan dan niat bertempur. Dia memelototi pria itu, busurnya bersinar dan auranya perlahan naik. Kamu ingin bertarung sekarang? Kebetulan tangan saya juga terasa gatal. Petik 2 Tapi pria paru bayak kurus itu hanya tersenyum. Sepertinya tuan keluarga Momu saat ini bukan, benar. Dengan basis kultivasi Anda, tampaknya Anda bahkan tidak dapat menghidupi keluarga Anda. Petik 2 Mo Yun San memelototinya dengan dingin. Kamu ingin menguji kekuatan keluarga Moku? Jangan buang waktumu. Keluarga Ma saya tidak akan mengungkapkan kekuatan kami dengan mudah. Tapi saat kita melakukannya, kita akan menyambar seperti kilat, dan sungai darah akan mengalir. Petik 2 Hahaha, ku dengar orang tua keluargamu memiliki beberapa masalah kesehatan. Tidak mungkin dia sudah mati, kan? Ejek pria paru bayak itu. Persetan dengan ibumu, Mo Nian tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan semburan kutukan. Nian R, laki-laki harus menggunakan tinjunya daripada mulutnya. Jangan hanya berteriak kasar, belajarlah dari Longchen, teriak Mo Yun San. Setelah menegurnya, Mo Yun San kembali ke pria paru bayak ini. Jika kamu ingin menargetkan keluarga Moku, lakukan saja. Jangan memainkan permainan yang tidak masuk akal seperti ini. Petik 2 Haha, aku tidak sedang bermain game apapun. Hanya saja teman junior dari keluarga Yin ini ingin bertukar beberapa petunjuk dengan seseorang. Sebagai seniornya, saya setidaknya harus menjadi saksi pertarungannya. Sebaliknya, jika seseorang telah kalah tetapi menolak untuk mengakuinya dan berubah menjadi bermusuhan. Longchen tiba-tiba menyela, kamu senior bambu, apakah kamu sudah bertambah tinggi sampai kepalamu kekurangan oksigen dan kamu sudah mulai mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jelas Yin Wu Xiang yang menangkap teman saya untuk memaksa saya bertarung dengannya. Saya sudah setuju untuk bertarung, prasyaratnya adalah dia melepaskan teman saya terlebih dahulu. Hanya lubang kotoran mana yang Anda rangkul agar telinga Anda penuh dengan kotoran. Anda tidak mendengar apa yang baru saja kami katakan. Saat ini, poin utamanya bukanlah pertempuran, tetapi untuk Yin Wu Xiang untuk melepaskan teman saya terlebih dahulu. Maka pertempuran akan segera dimulai, dan itu tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Petik 2 Kata-kata Longchen tajam, dan dia menunjuk ke pria paruh baya saat dia mengutuknya. Niat membunuh muncul dari pria paruh baya itu. Tapi pada akhirnya, dia masih memaksa niat membunuhnya mundur. Dia hanya mengungkapkan dirinya untuk memaksa siapapun yang berasal dari keluargamu. Untuk muncul, sekarang dia telah mencapai itu. Sisanya terserah Yin Wu Xiang. Yin Wu Xiang mencibir pada Longchen. Longchen, kamu masih kurang didikan. Saya sudah mengatakan saya mengundang adik perempuan musue untuk menjadi tamu. Begitu dia benar-benar menghargai pertarungan kita, dia secara alami bisa pergi. Tetapi jika saya membebaskannya sekarang, bukankah itu berarti saya telah menangkapnya di luar keinginannya? Petik 2 Tak tahu malu sampai ke puncak. Setiap penonton tidak bisa menonton. Siapa yang tidak bisa melihat pemerasan yang begitu nyata? Longchen memelototi Yin Wu Xiang dengan dingin. Dia tidak takut bertarung dengan Yin Wu Xiang, tetapi musue sangat khawatir. Yin Wu Xiang jelas berusaha menjadikannya sebagai kartu truf. Selanjutnya, dengan kartu truf ini di tangannya, Longchen tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dalam hal ini, Longchen tidak memiliki jaminan untuk bisa mengalahkan Celestial yang kuat. Longchen terjebak dalam situasi yang tidak mungkin. Tentu saja, Longchen, kamu juga bisa menolak. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan melakukan apapun pada adik perempuan junior musue. Di mataku, adik perempuan musue sangat cantik dan halus. Dan saya juga belum menikah. Sekarang, adik perempuan musue telah melangkah ke alam siantian, dan dia sepenuhnya dapat meningkatkan jumlah keluarga Yin saya. Petik 2 Diam, teriakan marah Longchen seperti guntur surgawi, dan niat membunuhnya meledak. Saya bisa tutup mulut, tapi itu terserah pilihanmu selanjutnya, ejek Yin Wushang. Tepat pada saat ini, suara musik terdengar. Menggunakan pendamping seseorang untuk memeras mereka, apakah itu artinya kehilangan dao manusiawi? Dua wanita dengan anggun berjalan ke depan, tampak seperti dua peri yang turun ke dunia. Mereka tampak berjalan lambat, tetapi setiap langkah tampaknya mengecilkan bumi, dan mereka tiba di depan dalam sekejap. Baik Longchen dan Yin Wushang terkejut, tidak pernah menyangka bahwa mereka akan muncul di sini. Keduanya adalah Yutong dan Ziyan. Ziyan terselubung, dan dialah yang baru saja berbicara. Nona Ziyan, dengan status agungmu, kamu seharusnya tidak terlibat dengan dunia biasa. Tidakkah menurutmu bertingkah seperti ini tidak pantas untukmu? Tanya Yin Wushang. Longchen dan saya adalah kenalan. Saya tidak ingin melihat adegan seperti itu dimainkan. Saya ingin tahu apakah Tuan Yin Wushang bisa melepaskan gadis itu demi saya. Tanya Ziyan. Maaf, tapi saya pikir Anda salah paham. Izinkan saya mengatakannya lagi, saya tidak pernah menculik Nona Musue. Anda tidak menculiknya, lalu mengapa Anda menyegel basis budidayanya? Mengapa tangan teman Anda menekan punggungnya sehingga dengan satu gelombang ki spiritual, dia dapat membunuhnya? Jika itu tidak dihitung sebagai penculikan, apakah itu hanya akan dihitung jika ada pisau di tenggorokannya? Yutong tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Yin Wushang tidak menyangka Yutong bisa melihat melalui itu. Bahkan fakta bahwa Yin King dan Musue duduk bersama tidak luput dari pandangannya. Huff, kamu tidak boleh terlalu usil, ejek Yin Wushang. Ziyan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia berkata pada Yutong, selamatkan gadis itu. Petik 2. Yutong tiba-tiba menghilang di depan tatapan kaget semua orang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan Musue. Pelacur, pergilah. Jika kamu berani datang, aku akan segera membunuh. Yin King tiba-tiba berdiri, tangannya menekan punggung Musue. Dentingan. Suara sitar terdengar, dan Yin King tiba-tiba menjadi diam, tidak bisa bergerak. Dia seperti patung, membiarkan Yutong membawa pergi Musue. Tinggalkan dia. Yin Wushang terkejut dan dia meraung marah, hendak menyerang Yutong. Tetapi dua putaran sitar lainnya menyebabkan fluktuasi yang hebat di langit dan bumi. Yin Wushang ngeri melihat bahwa hukum langit dan bumi sepertinya membentuk rantai di sekelilingnya, dan dia terjebak. Istirahat. Dia meraung dengan marah dan auranya meletus, melanggar semua batasan. Tapi dia melihat saat ini, Yutong sudah membawa Musue ke sisi Longchen. Awalnya, ketika Yutong mengambil tindakan, pria parubaya itu berpikir untuk ikut campur, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dia merasakan sesuatu yang mengintimidasinya dari Ziyan. Longchen, mereka dibebaskan dari pembatasannya, Musue tanpa sadar melemparkan dirinya ke pelukan Longchen dan terisak. Memikirkan saudara laki-lakinya yang telah meninggal, dia membenci ketidakberdayaannya sendiri. Ini adalah kesalahanku. Saya tidak bisa melindungi mereka. Isak tangis Musue dipenuhi dengan kesedihan dan kebencian. Itu bukan salahmu. Akulah yang melibatkan kalian semua. Longchen memegang rat Musue. Memikirkan saudara-saudara yang pernah makan dengannya, minum, tidur bersamanya, niat membunuh yang tak terbatas melonjak keluar dari dirinya. Musue, istirahatlah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Saya akan melunasi hutang dengan mereka dengan benar. Longchen menepuk punggung Musue dan menyerahkannya kepada Monian. Dia kemudian menatap Ziyan dan Yutong. Aku, Longchen, berhutang budi padamu. Petik 2. Ziyan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, apa menurutmu hanya pembantaian yang bisa menyelesaikan kebencian? Jangan ajukan pertanyaan yang begitu mendalam, karena saya tidak tahu jawabannya, dan saya tidak ingin tahu jawabannya. Yang saya tahu adalah siapapun yang menyakiti saya harus dimusnahkan, karena saya tidak ingin menderita rasa sakit itu untuk kedua kalinya. Dao saya sederhana dan langsung. Saya akan bertindak sesuai dengan naluri saya. Saya tidak peduli tentang yang baik atau yang jahat, benar atau salah. Yang saya inginkan hanyalah menggunakan hidup saya untuk melindungi kehidupan orang-orang yang paling saya sayangi. Adapun hal lainnya, saya tidak tertarik, kata Longchen. Tapi, pernahkah kamu berpikir jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk beristirahat. Kebencian akan membawa kebencian, dan Anda akan selamanya menghadapi lebih banyak musuh. Dao pembantaian bukanlah dao surgawi sejati. Ziyan menatap Longchen dan menghela nafas. Itu karena orang-orang belum cukup kuat. Jika saya cukup kuat untuk menentang surga, maka saya akan menjadi dao surgawi. Lalu bisakah kamu masih mengatakan dao saya salah? Tanya Longchen. Kata-katanya membuat semua orang tercengang. Kata-kata itu terlalu kurang ajar. Dia benar-benar berani secara terbuka mengatakan dia akan menentang surga. Mungkinkah Longchen tidak menghormati surga? Dia tidak takut mati di bawah kekuatan surgawi. Harus diketahui bahwa setelah mencapai alam siantian, pembudidaya akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap tau surgawi, sehingga mereka akan merasa lebih menghormati tau surgawi. Itu karena mereka menjadi semakin sadar bahwa dibandingkan dengan tau surgawi, kekuatan seseorang hanya bisa digambarkan sebagai setitik debu. Di dalam dunia kultivasi, tidak ada seorang pun yang hidup yang berani begitu tidak menghormati surga. Itu karena orang-orang itu sudah lama terkubur di dalam tanah. Tapi Longchen masih hidup. Itu benar-benar keajaiban. Jawaban Longchen membuatnya jadi Ziyan tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika orang lain mengatakan hal seperti itu, Ziyan hanya akan menertawakannya, berpikir itu hanya membual yang tidak sopan. Tapi sekarang kata-kata seperti itu datang dari Longchen, rasanya berbeda. Longchen penuh percaya diri, membuatnya jadi tidak ada yang mempertanyakan tekadnya. Setelah membalas Ziyan, Longchen menoleh ke Yin Wu Xiang yang suram. Sekarang saatnya melunasi hutang kita. Apakah Anda tidak ingin bertempur sampai mati dengan saya? Baik, aku akan membantumu. Petik 2